Dua musuh turunan jilid 9. Bab 17. Dengan duduk di atas sebuah perau kecil yang ngenteng, seorang diri Tio Tan Hong tengah mengayuh di permukaan telaga Tayo, tangan kanannya menyekal dayung, tangan kirinya menggenggam sebuah anak kunci dari emas yang bercahaya berkilau-kilauan. Dia pentang kedua matanya, memandang telaga yang luas itu. Dengan riang gembira, dia buka mulutnya dan bersenanjung dengan nada tinggi, telaga Tayo yang luasnya 36.000 bahu, airnya masih tak dapat mencuci kedukaan orang-orang gagah dari zaman dahulu hingga sekarang. Keras dan nyaring suara itu hingga burung-burung di telaga itu berterbangan karena kagetnya. Itulah anak kunci emas yang Tio Tan Hong dapatkan dari liang di dalam Koei Wa Lim. Dengan mengikuti petunjuk gambar itu, tahulah Tan Hong bahwa harta besar simpanan leluhurnya itu dipendam di dalam taman pengelipur itu. Itulah sebabnya ia telah pergi ke Koei Wa Lim untuk turut dalam perjudian dadu yang menggemparkan itu. Sementara itu ia telah ketahui, dari pesan leluhurnya, tempat menyimpan harta itu dipersiapkan dengan panah-panah beracun, maka itu, sebelum menggali, ia sudah membuat penjagaan diri, ini juga sebabnya kenapa ia berhasil membongkar tanpa menemui halangan. Hanya, setelah ia berhasil membongkar Pek Giok Pei, di situ, ia tidak dapatkan barang lainnya kecuali anak kunci emas itu. Cuma, di atas anak kunci itu, ia lipat dua baris ukiran huruf-huruf halus yang berbunyi. Di Telaga Tayo, di Bukit Tong Teng San Barat, dengan anak kunci ini, harta simpanan dapat dicari. Pada waktu ia hendak pendam harta besarnya itu, Tio Suseng berpikir keras, ia memikirkan tempat di mana ia dapat menyimpan. Dengan aman, ia berkedudukan di Soa Chiu, kalau ia simpan di kota itu juga, pasti Cugoan Chiang dapat menerkanya. Sebaliknya, jikalau ia menyembunyikan di tempat jauh, sulit pengangkutannya dan itu pun mudah membuat rahasia bocor. Maka akhirnya ia mengambil keputusan untuk menyimpan harta itu di Se Tong Teng San, yaitu Gunung Tong Teng San Barat, di Telaga Tayo. Dari kota Soa Chiu ke gunung itu, perjalanan hanya sehari satu malam. Demikian ia membuat persiapannya dan bekerja. Tentang lukisan yang menunjukkan Koei Walim adalah tempat harta, itulah sebagian hanya akal belaka. Di sini cuma dititipkan anak kunci emas itu, yang dilindungi panah api beracun. Setelah selesai segala apa, gambar lukisan itu diserahkan kepada raja yang muda, yaitu putra Tio Suseng serta busunya, pahlawan kepercayaan, yang setia, ialah leluhurnya Cio Eng. Pada putra dan pahlawan itu, telah diberitahukan bahwa di dalam liang diatur panah beracun itu serta caranya untuk membongkar pekjiokpei, supaya orang luput dari ancaman anak panah. Perihalanan kunci emas dan tempat yang benar di mana harta terpendam, serta lain rahasia itu, bukan cuma si putra malah si pahlawan juga tidak mengetahuinya suatu apa. Itu artinya selanjutnya si putra atau siapapun, harus berikhtiar dan mencarinya sendiri. Sewajarnya saja, Tio Tan Hong telah berlaku cerdik. Setelah diadapatkan anak kunci emas itu, dia tutup dan urup pula liang itu sebagaimana adanya, kecuali tanah bekas bongkaran sebelah atas, yang tak dapat dia tutup rapi sebagaimana asalnya. Habis itu, sebelumnya rombongan Kuei Hang tiba, dia sudah angkat kaki dari Kuei Wa Lim. Untuk adapat pergi ke Sietong Teng San, Tan Hong menitipkan dahulu kudep putihnya kepada satu sahabatnya, lalu dengan sebuah perahu kecil dan enteng, yang telah disiapkan sejak siang-siang oleh sahabatnya, dia berangkat memasuki Telaga Tayou. Tempat permulaan berangkat adalah di jembatan Ban Lian Kyo di kota Soe Wachio itu. Ia berangkat tengah malam, maka dengan lekas ya, telah keluar dari Siakou, hingga ia sudah lantas berada di permukaan Telaga yang luas dan dilingkungi bukit. Tentu saja, dalam keadaan seperti itu, tidak ada kegembiraan Tan Hong akan menyaksikan keindahan alam di Telaga itu, hanya sambil mengayuh, ia keluarkan anak kunci emas itu dan dibulak-balikan untuk diperiksa. Huruf-huruf yang terdapat pada anak kunci ini berbunyi, dengan punyakan anak kunci ini, harta simpanan akan dapat dicari, demikian ia berpikir, akan tetapi, bagaimana aku harus mencarinya? Gunung Setong Teng San besarnya seratus kali lipat daripada Koe Waling, tidakkah aku bagaikan mencari sepotong jarum di laut yang besar? Tentang hartanya sendiri, itu adalah satu soal lain, tidak demikian dengan peta buminya, peta bumi itu berhubungan dengan nasib negara. Tan Hong memandang ke muka air di sekitarnya. Air, melulu air. Pemandangan tenang tetapi indah, terbuka juga hati Tan Hong. Maka akhirnya, ia tertawa sendirinya. Dengan perahu di tengah gelombang, tenanglah hati, pikir dia. Di tempat permai ini, di saat begini tenteram, perlu apakah aku berduka tidak keruan? Tidakkah aku tolol? Ia lantas simpan anak kunci itu, lalu mengayuh pula. Oleh karena perahu itu kecil dan enteng, dia dapat bergerak dengan laju, seperti dibantu oleh layar. Telaga Tayo mempunyai tujuh puluh dua puncak, di atas itu meganya indah, puas hati memandangnya. Sekarang Tan Hong telah membuktikan benarnya perkataan bahwa Tayo ini, dengan keindahannya itu, dapat menangkan Tonggou. Belum lama ia mengayun perahunya, atau lantas tampak puncak si Tongtengsan memang gunung itu tidak dapat menandingi ngogak. Kelima gunung ternama dari Tionggoan, akan tetapi karena letaknya di antara telaga, gunung ini mempunyai keistimewaan sendiri, tebingnya curam, banyak batu yang aneh-aneh rupanya, yang menerbitkan berbagai kesan. Begitu lekas ia tiba di kaki bukit, Tan Hong segera mendarat. Ia tampak di kaki bukit, sawah berjejer, sedang di atas gunung, banyak macam pohon-pohonan, yang rapat tumbuhnya, ada buahnya, ada bunganya, yang menyiarkan bau harum. Sungguh tenang dan nyaman jika di sini orang mendirikan gubuk untuk bertinggal, Tan Hong melamun. Setelah mencari jalan, Tan Hong mulai mendaki bukit. Ia berjalan sambil berpikir, ke arah mana ia mesti cari tempat rahasia harta itu, tiba-tiba ia lihat dua bocah tukang angon kerbau tengah mendatangi ke arahnya bersama dua ekor binatang angonnya. Dua bocah itu sudah lantas mengawasi anak muda ini, sinar mati mereka menunjukkan keheranan atau bercuriga. Tan Hong segera menghampiri mereka untuk mengajak mereka bicara. Kedua engkau kecil, aku numpang tanya, dia kata, aku datang kemari untuk pesiar. Untuk naik ke atas gunung, adakah di sini jalan yang baik? Kedua bocah itu saling memandang. Aku tidak tahu sahut satu di antaranya, suaranya keras. Heran, pikir Tan Hong, kenapa kedua bocah ini begini tidak? Tahu adat, mereka beda jauh daripada penduduk Tam Tai Chun. Selagi Tan Hong berpikir demikian, ia heran mendapatkan kedua bocah angon itu tiba-tiba berselisih mulut, sama-sama mereka mementang mulut lebar. Yang di belakang berkata bocah yang di depan sengaja menginjak lumpur hingga lumpur sawah munkrat mengenai pakaiannya, yang di depan bilang, kawannya itu sengaja membuat kerbaunya menendangi batu hingga ada batu yang terbang ke batok kepalanya. Lucu, pikir pemuda ini, yang berniat memisahkan mereka itu. Dari berselisih mulut, kedua bocah itu sudah lantas saja berkelahi. Tidak cuma demikian, mereka juga menganjurkan kerbau. Mereka masing-masing untuk turut berkelahi juga. Hingga sebentar saja, keadaan menjadi kacau. Selaka untuk tanhong, selagi jalanan sempit, kedua kerbau itu saling seruduk dan saling uber, ke arahnya. Ia sampai menjerit ketika ia hampir kena diterjang, terpaksa ia pentang kedua tangannya, dengan gerakan ia mahuncong, atau kuda hutan membuka suri, ia tolak kedua kerbau itu ke kiri dan kanan. Ia dapat lindungi dirinya, kedua kerbau itu nguseruk dan rubuh. Saking kaget, kedua bocah itu menjerit keras. Kalau mau, tanhong dapat melukai kedua kerbau itu, tapi ia telah menggunakan hanya tiga bagian dari tenaganya, maka itu, ia menjadi heran, ia menjadi kaget mendengar jeritan kedua bocah itu. Adakah aku memakai tenaga terlalu besar hingga kedua bocah itu turut terluka? Ia tanya dirinya. Lantas ia awasi kedua ekor kerbau. Kembali ia menjadi terkejut. Kedua kerbau itu tengah berlarian, kedua bocah angonnya tidak nampak. Ah, kemana mereka pergi pikir tanhong? Pada saat ia hendak mencari, dari sebuah tikungan tampak dua orang tani baharu saja muncul, hanya, untuk kerannya, ia dengar mereka itu segera berseru, setan, hari terang-benderang, dari mana datangnya penjahat ini. Tanda petik, kedua engkau, dengar dulu, kata tanhong dengan cepat. Ia menyangka pasti bahwa orang telah mencurigai padanya. Aku bukannya orang jahat. Tanda petik, kau bukannya orang jahat bentak salah satu petani itu sebelum orang berhenti bicara. Kenapa kau lukai kerbau kami dan menculik juga kedua anak kami? Tanhong heran. Aku menculik anakmu dia tegaskan. Mereka, mereka. Dua petani itu tertawa dingin. Mereka, mereka kenapakah katanya mengejek? Kenapa mereka itu lenyap? Jikalau bukannya kau yang menyembunyikan mereka, pasti kau telah menyerahkan mereka kepada koncohmu, untuk segera dibawa pergi, buat dijual mau atau tidak, tanhong tertawa. Mana bisa terjadi demikian, ia kata. Coba periksa dahulu kerbaumu, binatang itu terluka atau tidak. Habis itu baharu kamu pergi cari kedua bocah itu. Kedua petani itu menjadi murka, tanpa banyak omong lagi, mereka angkat pacul mereka masing-masing, dengan itu mereka menyerang. Tanhong terkejut, apapula ketika ia saksikan kesebatan orang. Walaupun dia bertenaga besar, orang tani biasa tidak nanti demikian sebatnya. Terpaksa Tanhong berkelit dengan gerakan Poan Leong Jiao Pou, atau Naga Melilit, tapi ia tidak cuma berkelit. Berbareng dengan itu ia pun mengangkat kedua tangannya, akan menyambuti pacul orang itu, untuk disamber dan dirampas. Tolong! Tolong teriak kedua petani itu. Tolong, ada rampok. Ada rampok bunuh orang. Tanhong mendongkol berbareng geli dalam hatinya. Jikalau aku berniat membunuh kamu, siang-siang jiwamu sudah akan melayang ia kata pada mereka itu. Tidak nanti aku biarkan kamu membuat keributan. Segera ia ayunkan kedua tangannya, akan melemparkan kedua pacul lorang. Pada waktu itu pula, muncul lagi delapan orang, yang datang dari mana kedua orang petani tadi keluar. Mereka juga membawa pacul, dan tanpa banyak omong lagi, mereka maju mengeroyok Tanhong, dari depan dan belakang, dari kiri dan kanan. Mau atau tidak, Tanhong jadi mendongkol. Tidak keruan-keruan aku mesti berkelahi, sungguh naas, pikirnya. Ia lompat berkelit, ia memikir untuk meloloskan diri, meninggalkan mereka itu, atau mendadak ia jadi haran. Ia telah dikurung kedelapan orang itu, kemana saja ia noblos, disitu ada petani yang menghalang dan pacul yang melayang ke mukanya. Inilah kira berkelahi yang terlatih, pikirnya kemudian. Karena ini, ia jadi bersungguh-sungguh, ia tunjukkan kehebatannya. Ia lantas peroleh hasil, tak lama berselang, ia dapat membuat orang kewalahan, hingga mereka itu main mundur, hanya pada saat itu, belum dapat ia mengalahkan mereka itu, kecuali apabila ia menggunakan kekerasan. Latihan mereka itu sempurna, masih dapat mereka mengurung, tidak mau mereka mengalah. Akhir-akhirnya Tan Hang bertindak juga, sambil berseru, ia desak mereka, hingga mereka mundur satu tombak lebih. Jikalau kamu masih tidak hendak berhenti, jangan salahkan aku, aku tidak akan berbuat sungkan-sungkan lagi. Ia mengancam. Tapi ia tertawa. Apa artinya tidak sungkan-sungkan, tanya satu petani, yang rupanya menjadi pemimpin. Bangsat anjing, apakah kau kira kami takut? Tan Hang jadi mendeluh juga. Baik aku gunakan pedangku, untuk membuat pacul kalian putung, hendak aku lihat, kamu dijeri atau tidak pikir dia. Lantas dia lindungi diri dengan tangan kiri. Tangan kanannya dipakai merabah pedangnya. Justeru itu, dari atas gunung, terdengar suara pertanyaan, Hai, kenapa kamu berkelai? Tan Hang mendeluh, akan melihat ke atas, hingga ia tampak satu orang dengan kumis jenggot panjang, jidatnya lebar, hidungnya besar, dan dandannya seperti anak sekolah akan tetapi romannya seperti seorang yang mengerti silat. Penjahat ini melukai kerbau dan menculik anak kami sahut petani yang menjadi kepala itu. Kerbau kita tidak terluka, kata orang itu, yang terus memanggil-manggil, Aci Yau. Aseng. Tan Hang melirik kepada kedua ekor kerbau. Sekarang ia lihat, kedua binatang itu tidak lagi saling kejar, hanya berhenti berlari dan berdiri diam, dan dari bawah perutnya muncul kedua bocah angon tadi, keduanya sambil tertawa berkah-kakan. Terhadap Tan Hang, mereka pun mengejek secara jenaka, hingga pemuda ini tersenyum. Aku juga heran kenapa kedua kerbau itu berputaran tak hentinya, kiranya mereka ini yang main gila, katanya di dalam hati. Kepandayan mereka menunggang kerbau nyata terlebih liahai daripada orang Mongolia menunggang kuda. Mereka muncul secara tiba-tiba, mereka berbuat itu dengan sengaja atau bukan? Baiklah aku berlaku waspada. Orang di atas gunung itu, yang usianya telah lanjut, terdengar pula berkata, orang-orang tani desa biadab dan tidak tahu aturan, ini pun salah pengertian, maka itu aku harap kau tidak berkecil hati tuan. Eh, kenapa kamu tidak lekas-lekas mengaturkan maaf kepada tuan itu? Lekas. Setelah itu kamu lekas pergi meluku. Kedelapan petani itu, berikut kedua bocah, yang telah berkumpul menjadi satu, lantas menghadap Tan Hong, untuk memberi hormat. Sesudah mana, mereka semua ngeloyor pergi, hingga di situ Tan Hong berada seorang diri saja. Apakah siang Kong datang untuk pesiartanya si orang tua kemudian? Benar, sahut Tan Hong, singkat. 72 puncak tak mudah habis dipandang, sawah yang luas juga dapat menghilangkan duka, maka kalau siang Kong datang untuk pesiar, kau mesti berdiam di sini sedikitnya beberapa hari, berkata pula si orang tua. Tan Hong lihat orang berlaku sopan, ia pun bersikap hormat. Aku ingin bertanya mengenai si dan nama Iotian, ia mohon. Tak usah kau tanyakan namaku, cukup kau memanggilnya aku Iotian, sahut orang tua itu. Aku juga, cukup memanggil kau siang Kong. Tidakkah ini sederhana? Tan Hong setuju dengan sifatnya orang tua itu. Benar, ia jawab. Aku si orang tua tinggal di atas gunung ini, kata pula orang tua itu. Beberapa sahabatku menamakan tempat kediamanku ini tongteng san cung. Siang Kong akan berpesiar beberapa hari di sini, apabila siang Kong tidak berkeberatan, baiklah siang Kong beri ketika bagiku untuk aku jadi si cuan rumah. Bagaimana siang Kong pikir? Kau baik sekali, Iotian, terima kasih, sahutan Hong. Aku khawatir aku nanti mengganggu padamu. Tanda petik. Orang tua itu tertawa lebar. Sama sekah tidak, siang Kong satu, ia kata. Siang Kong berpesiar, setelah lelah, kau datang ke gubuku, untuk beristirahat, jikalau ada jodoh, kita berkumpul, kalau tidak, sudah saja. Tidak ada gangguan bagiku. Tanda petik. Tan Hong Girang, ia hampirkan orang tua itu, untuk memberi hormat, yang mana dibalasi orang tua. Ia merasa puas dengan perkenalan ini. Ia memang berniat mencari seseorang yang mungkin bantuannya bisa diharapkan untuk mencari tempat menyimpan harta. Sekarang ada si orang tua, inilah kebetulan. Si orang tua menunjuk ke lreng gunung, ia berkata, di sana tidak ada apa-apa, akan tetapi sedikit sayur dan ikan tersedia juga. Kalau Siang Kong hendak pesiar, silahkan. Sebentar malam Siang Kong mampir padaku, akan aku sediakan ikan segar dan arak putih untuk teman kita pasang ngomong. Terima kasih, Tan Hong mengucap, tangannya dirangkapkan. Di dalam hatinya, ia berpikir pula, kalau orang tua ini tidak menyembunyikan sesuatu maksud, ia mestinya seorang kangow yang luar biasa, maka berhubung dengan kedatanganku ini. Andai kata aku tidak berhasil mencari harta, senang aku dapat bersahabat dengan dia. Rombongan petani itu juga bukan sembelarang orang, ada baiknya juga untuk berkenalan dengan mereka. Tanda petik. Sampai di situ, mereka berpisahan, Tan Hong pun mendaki terus, untuk berpesiar katanya, sedang sebenarnya ia memasang meta, mencari sesuatu. Selama berdiam di atas gunung, terus sampai lohor, dengan matanya yang awas, Tan Hong merasa bahwa kadang-kadang ada seorang petani, atau penduduk gunung itu, yang sedang mengambil kayu atau memetik buah hutan, memasang meta kepadanya. Ia heran, ia jadi bercuriga. Tapi ia tidak jari. Ia tetap perhatikan tempat yang ia kunjungi, ia ingat baik-baik. Kemudian, ketika matahari sudah mulai turun, ia menetapi janji terhadap si orang tua, ia bertindak ke lamping gunung, ia pergi ke apa yang si orang tua sebutkan kampung Tongteng San Chung. Juster waktu itu, pintu pekarangan telah dibuka dengan perlahan-lahan, yang membukakannya adalah satu nona, yang kedua matanya bersinar dan kulit mukanya halus seperti nona kanglam atau nona utara yang manis. Heran, pikir Tan Hong. Kecantikan Nen Lui ada bagaikan bunga cielan, kecantikan nona ini ada seumpama bunga mawar atau huyong. Kalau mereka berdua direndengkan, sungguh sulit untuk memilihnya. Tanda petik. Tan Hong baharu hendak membuka mulut, atau si nona telah mendahului. Lebih dahulu nona itu tertawa manis. Siang Kong, adakah kau siang Kong yang datang berpesiar di gunung ini? Demikian dia menanya. Ayah telah berbicara tentangmu kepadaku. Silahkan masuk. Tan Hong mengucap terima kasih, terus ia ikuti nona itu masuk ke dalam pekarangan di mana tertanam pohon rotan, rupa-rupa pohon bunga, paseban dan empang. Itu adalah sebuah taman yang menarik yang tak kalah dengan koai waling, hanya kalah besar. Taman ini pun nyaman. Si orang tua, atau tuan rurnah, tampak tengah berdiri di depan paseban di mana telah tersedia arak. Melihat tetamunya, ia menyambut dengan manis. Bagaimana keindahan telaga dan gunung di sini? Ia menanya. Telaga Tayowi ini jauh lebih indah daripada tonggau. Jawab. Tan Hong. Airnya, gunungnya, bagaikan lukisan saja. Hal ini pun, telah dibenarkan oleh orang-orang zaman dahulu. Boan Seng kagum sekali. Orang tua itu tertawa. Hanya sayang, katanya, ada orang-orang yang memandang telaga dan gunung ini hingga mereka melupakan nama besar dan kedudukan tinggi, sampai di otak mereka hanya terdapat kuningan yang busuk saja. Tidakkah itu lucu dan mereka harus dikasihani? Mendengar itu, berdenyut hati Tan Hong. Mungkinkah dia ketahui bahwa aku datang kemari untuk mencari harta terpendam itu? Ia tanya dirinya sendiri. Tapi segera ia tertawakan dirinya, yang ia katakan banyak kecurigaannya. Tapi ia masih berpikir lebih jauh, leluhurku menyimpan harta, itulah satu rahasia. Aku juga ketahui harta disimpan di sini sesudah aku dapatkan anak kunci emas. Maka, care bagaimana orang tua ini mengetahuinya? Perkataannya barusan mungkin kebetulan saja. Tanda petik. Cuan rumah silahkan tetamunya duduk, ia mengundang minum, lantas mereka pasang ngomong terlebih jauh, mengenai pemandangan alam dari telaga dan gunung, dari hal ilmu surat dan seni lukis. Nyata mereka cocok satu dengan lain. Cuma sampai sebegitu jauh, mereka pantang menanyakan asal-usul mereka masing-masing. Setelah tenggak beberapa cangkir arak, orang tua itu kelihatan sudah pusing. Siangkong, aku sudah pusing, aku ingin tidur, berkata dia. Pemandangan tayo di waktu malam indah sekali, jikalau siangkong ingin menyaksikan, silahkanlah. Tempatku ini ada. Pintunya yang senantiasa terbuka. Siangkong boleh minta ditemani anakku atau dapat juga pergi seorang diri. Kalau pulang, tidak usah siangkong mengetuk pintu, asal ditolak, pintu akan terbuka. Baik sekali orang tua ini, pikir Tan Hong. Ia seolah-olah mengetahui isi hatiku. Memang tayo mestinya indah di bawah cahaya putri malam. Ia lantas mengaturkan terima kasih. Orang tua itu pun lantas mengundurkan diri. Siangkong tertawa manis, ia menanya, adakah ini yang pertama kali siangkong pesiar ke sini ya, sahutan Hong? Tanda petik. Siangkong kata, siangkong datang dari utara, aku liatkah seperti orang kanglam, kata pula siangkong, sambil tertawa. Eh, ya, aku seperti pernah lihat siangkong, entah di mana, aku seperti kenal kau. Kau omong main-main, nona. Tan Hong pun tertawa. Sebenarnya ingin aku lebih siangkong mengenal kau, maka sayang, baharu sekarang ada ketika bagiku datang kemari untuk menyaksikan keindahan telaga dan gunung di sini. Nona itu tertawa, ia tidak bilang suatu apa. Silakan siangkong ambil tempat di sini, kata dia. Tempat kami buruk, harap siangkong tidak mencelanya. Tan Hong sebaliknya melihat sebuah kamar yang bersih yang berada di tengah-tengah empang teratai, yang bunganya sedang mekar, warnanya merah dadu, hingga indah dipandangnya, semerbaka harumnya. Sambil tertawa, nona itu mengundurkan diri, akan tetapi masih terdengar suaranya yang halus, benar-benar, kalau melihat orang dari romannya, dia akan keliru mengenal cuie. Menghadapi pemandangan bukit dan telaga ini, orang bicara dari hal manusia, sekalipun dibanding dengan kaisar, berapakah harga satu kati dari kaisar itu? Tan Hong lantas berpikir, benar-benar, ada ayahnya, ada putrinya. Nona ini sangat sederhana dan polos. Tanda petik. Lantas ia ingat Inlui, karena mana, bayangan si nona seperti tertindih. Ia mengawasi bunga teratai, ia ingat akan pengalamannya hari ini. Ia merasa aneh, ia merasa melayang, hingga tak ada keinginannya untuk tidur. Tanpa merasa, tak tahu ia berapa lama ia berdiam di dalam kamar itu, Tan Hong tiba-tiba melihat sinar rembulan memasuki jendela, ia pun dengar suara halus dari gelombang telaga itu. Ia lantas kerbongi dirinya dengan baju luarnya, ia tolak daun pintu belakang, untuk pergi keluar kamar, untuk mendaki bukit. Dari sebelah atas, sangat menarik memandang telaga yang indah itu, yang disinari cahaya putri malam. Gunung Tong Teng San Barat nyata berdiri agung di tengah-tengah telaga, yang luasnya 800 li. Tak dapat dilukiskan kepermayan alam itu. Selagi kesengsem dengan pemandangan itu, tiba-tiba Tan Hong dengar nyanyian si nona. Mega abu-abu menggulung, maka bersihlah langit keperak-perakan. Angin yang halus datang meniup gelombang seng rembulan, pasir diam, air berhenti, lenyap juga suara dan bayangan. Dengan secawan aku mengaturkan, aku bernyanyi untuk tuan, bagaikan air jernih cukup untuk mencuci bersih kekotoran. Dalam hidupnya untuk apa manusia menyatakan penyesalan? Emas, perak dan mutiara, semua merupakan benda penghalang. Semua itu harus dihabiskan di antara gelombang. Aku nasihati tuan-tuan ada arak, minumlah hingga mabuk sendirian, ada arak tak diminum, sayanglah seng rembulan. Merdu nyanyian itu, terbawa angin menjelajah telaga Tayo. Tio Tan Hong termenung lalu ia berpikir. Nona ini menyanyikan syair dari jaman tol. Bukankah dengan itu ia tengah menasehati aku untuk jangan bercapei hati dan tenaga mencari harta simpanan itu? Ah, mana dia tahu cita-citaku. Aku tak berminat menguasai harta besar itu. Mana sudi aku segala benda busuk itu? Lalu timbul keinginannya untuk membalas si Nona. Maka ia menyambutnya. Tuan, berhentilah bernyanyi, dan kau dengar nyanyianku puncak ini mendadak menjulang, menunjang langit perak. Di dalam dunia ini juga ada laki-laki sejati. Berdiri dengan tegak dan gagah, dengan pedang dilintangkan. Gelar kebangsawanan dan permata, semua itulah kotoran, cita-citanya ialah satu kali menggulung pemerintahan. Begitu lekas suara Tan Hong lenyap maka di sana, di antara batu-batu berdiri bagaikan ujung rebung, si Nona, wajahnya tersungging senyuman. Dia memandang kepada si anak muda, tangannya dilambai-lambaikan dengan perlahan. Tanpa merasa, anak muda ini bertindak menghampiri. Apakah benar kau hendak kukui cita-citamu? Tanya si Nona. Tiba-tiba. Tak tahu aku, cita-cita apakah yang Nona maksudkan? Jawab Tan Hong. Akan tetapi, kalau satu laki-laki melakukan sesuatu, mana dapat dia gampang-gampang merubahnya? Wajah si Nona berubah. Kau datang kemari dengan pikiran untuk mencuri harta di akata sambil tertawa dingin. Itulah kau jangan harap. Dengan sekonyong-konyong Nona itu menghunus sebatang pedang pendek, yang sinarnya hijau berkelebat, dengan apa ia menikam dada si anak muda di depannya. Tan Hong kaget, akan tetapi ia dapat berkelit. Nona, kau siapa ia tanya. Nona itu tidak menyahuti, sebaliknya, dengan kegesitannya, ia menikam pula berulang kali. Tan Hong tidak melakukan perlawanan, ia hanya berkelit, karenanya ia jadi terdesak sampai di tempat di mana terdapat banyak batu. Nona, tunggu, tunggu ia berkata, berulang-ulang. Dengarkan dahulu. Ia belum menutup mulutnya, juga si Nona belum menjawab dia, atau mendadak dari antara sela-sela batu yang banyak itu, muncul beberapa orang, di antara siapa terdapat si tuan rumah, yang usianya sudah lanjut dan tangannya menyekal sebatang tempuling. Ketika dia lompat ke atas sebuah batu, dia langsung menikam ke arah hulu hati si pemuda. Hebat sambaran tempuling itu, maka taulah Tan Hong bahwa orang tua itu lihai ilmu silatnya. Suara sambaran itu membuktikan orang terlatih baik. Loh tiang, kau kenapa Tan Hong masih menanya? Kenapakah sikap kau ini? HRN. Apakah benar kau sendiri masih belum mengerti jawab tuan rumah itu? Mulanya aku sangkakah seorang terhormat. Kiranya kau ada satu manusia jahat yang dipengaruhi harta. Sementara itu Tan Hong kenali beberapa orang di antaranya adalah petani-petani yang tadi siang ia lihat. Memang telah kami lihat, kau bukannya orang baik-baik berkata beberapa orang itu. Lihat. Lihat pedang. Lihat tombak cagat. Memang benar, senjata mereka itu banyak macamnya, ada pacul juga. Tan Hong gentar juga karena orang segera mengepung dia, lebih-lebih tempuling si orang tua dan pedang pendek si nona. Ia tidak diberi kesempatan untuk bicara. Tentu saja, tanpa perlawanan yang berarti, ia bisa terkurung terus di tempat itu, yang banyak batunya. Maka terpaksa ia hunus pedangnya dengan apa segera ia tabas kutung senjatanya dua petani. Tahan ia berteriak, begitu lekas kedua orang itu mundur, mereka kaget sebab senjata mereka kena di babat kutung. Si orang tua tertawa berkah-kahkan. Dengan terkurungnya kau di dalam barisan ini, percuma saja pedang mustikamu kata dia dengan wajar tetapi jumawa. Lantas dia maju pula, menikam dengan tempulingnya. Tan Hong masih pandang orang tua ini, tidak mau ia mendesak, tidak ingin ia memapas senjata orang, ia hanya melawan yang lainnya. Akan tetapi, kalau yang satu mundur yang lain maju, atau mereka meluruk, atau mereka pun seperti menghilang di belakang batu. Kali ini, mereka itu berlaku sangat licik, tidak sudi mereka membuat senjata mereka bentruk. Setelah berkelahi sekian lama, Tan Hong lantas dapat perhatikan sikap orang. Berikut si orang tua dan si nona, ayah dan anak darah, lawan berjumlah delapan orang, dan kedudukan mereka pun di delapan penjuru, dan caranya mereka bertempur ialah tiap-tiap kali mereka mundur, akan berkelit di belakang batu, akan kemudian muncul lagi untuk melakukan serangan secara tiba-tiba. Coba aku arah satu orang, pikir anak muda itu. Ingin aku lihat, kira bagaimana kah sembunyikan dirimu. Pikiran itu diwujudkan, Tan Hong desak satu petani, yang ia lihat kepandainya biasa saja. Petani itu berlari-lari di batu, lantas dia lenyap, sebagai gantinya, si nona dengan pedangnya dan satu petani lain dengan tumbaknya, menyerang dengan tiba-tiba dari kiri dan kanan dari mana mereka itu muncul secara mendadak. Ketika ia desak si nona, nona itu pun mundur menghilang, lalu si orang tua muncul sebagai gantinya, dan orang tua itu menyerang dengan hebat. Bagaimana harus aku layani mereka pikir Tan Hong sambil terus melawan musuh-musuhnya. Dari delapan lawan itu, kecuali si nona dan ayahnya, yang enam berkepandain cukup untuk masuk dalam dunia kangong, cuma di matu, Tan Hong, mereka adalah orang-orang biasa saja, hanya yang aneh adalah caranya mereka berkelahi, main mundur dan menghilang, untuk dengan tiba-tiba muncul pula, menyerang separuh membokong. Pertempuran luar biasa ini berlangsung sekian lama, tetap Tan Hong tidak bisa desak terus satu musuh, tidak mampu lagi ia menabas kutung senjata orang. Di lain pihak, tetap ia terkurung, tiap-tiap kali ia diserang. Lama-kelamaan ia jadi kewalahan juga. Syukur untuknya, ia mempunyai pedang yang tajam luar biasa itu, yang ditakuti musuh, hingga musuh tak dapat mendesak ia habis-habisan. Lama juga Tan Hong berpikir, sampai tiba-tiba ia seperti tersadar. Tidakkah kurungan itu mirip dengan kurungan barisan istimewa Pat Tintou, atau delapan barisan, dari Hong Beng? Ingat ini, ia lantas perhatikan lebih sungguh-sungguh, ia perhatikan letaknya berbagai batu. Ia lantas dapat lihat delapan pintu ialah hiu sama dengan berhenti, seng sama dengan hidup, sheng sama dengan luka, tou sama dengan tutup, su sama dengan mati, keng sama dengan pemandangan, dan heng sama dengan kaget. Ia tidak sangka bahwa ia akan menemui Pat Tintou di Sietong Teng San di Tayowini, sedang panglima-panglima perang, dahulu dan sekarang, hanya beberapa orang yang berhasil melihat itu. Memperhatikan lagi sesaat, Tan Hong tahu pintu seng sama dengan hidup dijaga oleh si nona yang bersenjatakan pedang pendek itu. Ia lantas saja berpikir bagaimana caranya memukul pecahtin itu, untuk membebaskan dirinya. Lalu, dengan tidak bersangsi sedikit juga, ia lompat mencelat. Dari pintu su ia lompat ke pintu heng, dari sini ia melejit ke pintu siang, terus memutar ke pintu tou, akan lebih jauh melesat ke pintu seng satu. Dengan care penyerangan itu, barisan Pat Tintou itu lantas menjadi gempar, keadaan menjadi kacau, hingga si nona menjadi kaget sekali. Karena Tan Hong mendesak ia, berulangkah ia main berkelit saja. Sebenarnya tidak sampai hati anak muda ini, akan tetapi ia ingin nerobos keluar, ia ingin, maka terpaksa ia mendesak terus, ujung pedangnya senantiasa bergerak-gerak di bebokong si nona. Dengan care ini ia hendak paksa si nona keluar dari pintu hidup, seng, itu, untuk memimpin atau mengantarkan ia keluar. Segera orang sampai di pintu keluar, si nona mendadak menjerit dengan tajam, agaknya ia sangat ketakutan. Tan Hong melengat, ia menyangka, karena kurang hati-hati, ia telah melukai si nona. Karena ini, terhentilah serangannya. Tapi justru itu, bagaikan bumi terbalik, langit berputar, terdengarlah satu suara nyaring, di muka bumi itu terbukalah suatu lobang besar, dan sebelum tahu apa-apa, tubuhnya sudah terjeblos ke dalam lobang itu. Nyatalah, tempat di mana barusan Tan Hong berhenti, adalah lobang jebakan. Atas tanah itu ada urukan pasir. Dalam keadaan biasa, karena liahainya ilmu enteng tubuhnya, sebenarnya dapat Tan Hong lompat untuk menyelamatkan diri, akan tetapi jeritan si nona membuatnya ia tercengang, hingga ia merandak, dari itu, tak keburulah ia mencelat lagi. Walaupun ia telah terjeblos, Tan Hong tidak lantas jatuh. Ia masih dapat kesempatan untuk lompat jumpalitan, maka ketika kakinya menginjak dasar lobang, ia jalan dengan perlahan. Ia hanya berada dalam gelap gulita, hingga sekalipun kelima jari tangan di depan matanya, tidak dapat ia lihat. Dalam sekejap ia kaget, lantas ia dapat kuasai pula dirinya. Yang paling dulu ia lakukan ialah merogok ke dalam sakunya, untuk mengeluarkan serenceng mutiara ia bengcunya, yang ia cantelkan di ujung pedangnya, maka, cahaya mutiara itu, yang bentrok dengan cahaya pedang, segera menerbitkan sinar terang, hingga sekarang ia dapat melihat dengan nyata. Lobang itu dalam sekali, kelihatannya sukar bagi orang merayap naik ke atas untuk keluar dari situ. Dasarnya juga tidak rata, dan tanahnya demak, bau demak itu tidak sedap. Untung bagi Tan Hong, lobang itu tidak buntu, ada lobang lainnya yang merupakan terowongan atau lorong. Karena mempunyai api istimewa itu, ia lalu bertindak mengikuti terowongan itu yang jalannya tidak rata, demak semua. Ketika ia tiba pada akhir terowongan, ia berhadapan dengan tembok batu. Jadi sampai di situ habislah terowongan itu. Tanpa merasa, anak muda ini menghela nafas. Tidak ku sangka bahwa disinilah tempat ajalku, katanya dengan perlahan. Secara begini, aku akan menemui kematianku secara kecewa. Tapi ia bukan seorang yang mudah putus asa. Selagi hilang harapan itu, timbul kemurkaannya. Sekonyong-konyong ia ayunkan kepalanya ke arah tembok. Duk begitulah terdengar suara keras. Tiba-tiba, tembok itu tampak bergerak sedikit. Hai berseru anak muda ini, yang timbul pula harapannya. Ia lantas saja bekerja. Tidak lagi ia gunakan kepalanya, hanya ujung pedangnya untuk mengorek-ngorek dan menggurat-gurat. Harapannya makin besar ketika ia dapat kenyataan tembok itu gempur sedikit-sedikit. Gempurannya melurup jatuh. Nyatalah batu itu ditambal, dengan gempurnya tambalan itu, batunya pun nampak bergerak sedikit. Melihat itu, Tan Hang menjadi dapat harapan. Segera ia pesang kuda-kudanya, menghadapi batu itu, setelah mengerahkan tenaganya, ia menolak dengan keras kepada batu itu. Dan terdengarlah satu suara. Keras dan nyaring batu itu rubuh ke lain arah, yang meninggalkan sebuah liang yang hanya muat tubuh satu orang. Tanpa bersangsi, Tan Hang memasuki liang itu, hingga sejenak saja ia telah berada di lain sebelah. Yang hebat adalah kedua matanya lantas menjadi silau. Ia meramkan matanya, ia buka lagi dengan perlahan, untuk meneliti cahaya yang membuat matanya itu silau. Apabila ia sudah melihat tegas, ia menjadi girang bukan kepalang. Di sana terdapat sebuah terowongan, cahaya itu datangnya dari terowongan itu. Ia lantas bertindak ke dalam terowongan itu, yang lebih pendek, dari yang semula tadi, maka itu, sebentar kemudian, sampailah ia di tempat yang buntu. Di situ terdapat sebuah pintu batu, bukan batu biasa, tetapi seluruhnya pekiyok, batu kemala warna putih. Batunya sendiri tidak aneh, yang aneh adalah besarnya. Maka dapatlah dimengerti jikalau kemala putih itu berharga besar bukan main. Sekarang Tan Hang simpan ia bengcunya, ia rabah pintu kemala itu, yang licin. Ia merabah-rabah ke sekitarnya sampai jari tangannya menyentuh suatu liang kecil. Ketika ia awasi, ia dapat kenyataan liang itu adalah liang kunci. Kembali ia dapat harapan. Tan Hang keluarkan anak kuncinya, ia masukkan itu ke dalam liang kunci itu, apabila ia memutarnya, pintu kemala itu terbuka. Dengan girang ia masuk ke pintu itu, hingga ia berada di lain ruangan. Sambil melewati pintu, tangannya mendorong ke belakang daun pintu, atas mana, pintu itu tertutup pula. Sambil menyimpan anak kuncinya, Tan Hang pentang kedua matanya. Di hadapannya sekarang nampak sinar terang, yang bercahaya berkilauan, itulah sinar dari emas dan peak serta barang permata lainnya. Sekejap itu, ia dapatkan suatu perasaan. Bukankah ia tengah menghadapi suatu harta besar? Tan Hang gunakan tangannya, akan mengangkat berbagai permata itu, sampai di bawahnya ia dapatkan sebuah kotak kumala. Kotak itu tidak dikunci, hingga mudah dapat dibuka. Isinya adalah sehelai peta bumi yang lebar. Ia lantas beber peta itu, ia memandangnya dengan menggunakan sinar pelbagai barang permata itu. Peta itu melukiskan dengan jelas setiap tempat, ada gunungnya, ada kalinya. Untuk tempat-tempat yang harus dibelai, atau diserang, ada petunjuk-petunjuk yang berupa catatan. Melihat zamannya, sangat lengkap peta itu. Tan Hang tahu, itulah peta yang dicari-cari. Itulah peta Feng Ho Siang, yang dibuatnya tentu dengan susah payah dan memakan waktu, untuk Tio Suseng memperebutkan negara dengan Cugoan Chiang. Mengawasi peta itu, dengan sendirinya Tan Hang mengucurkan air mata. Selagi mengawasi kotak Kemala, di atas itu Tan Hang lihat ukiran huruf-huruf yang berbunyi. Bila peta ini muncul, maka bangkitlah pula kerajaan Chiang yang besar. Tan Hang duga bahwa leluhurnya, yaitu Tio Suseng, percaya turunannya akan dapat menemui harta dan peta itu, maka ditinggalkannya pesan itu supaya turunan itu nanti mengusahakan untuk mewujudkan cita-citanya merubuhkan kerajaan Beng, untuk membangun pula kerajaan Chiang. Sambil menghadapi kotak Kemala itu, Tan Hang taikwi sampai delapan kali, sambil memberikan hormatnya itu, ia angkat kepalanya, mendongak, seraya mengucap, Tio Tan Hang, turunan yang tidak berbakti, mohon maaf leluhurnya, bahwa mungkin sekali Tan Hang tak dapat mewujudkan pesan memusnahkan kerajaan Beng guna menghidupkan pula kerajaan Chiang. Tanda petik. Dengan mencari harta dan peta itu, Tio Tan Hang sudah mempunyai suatu maksud tertentu, yaitu peta dan harta itu hendak ia serahkan kepada Kokloo Ie Kiam, supaya Ie Kokloo menggunakannya untuk menangkis penyerbu, petanya untuk pembelaan dan penyerangan, dan uangnya guna membayai angkatan perang dan membeli alat senjata dan rangsum. Setelah meneliti peta itu, Tan Hang menggulungnya pula. Sekarang aku mesti pergi ke mulut gua, untuk perdengarkan suara nyaring, guna membeber cita-citaku, guna memperlihatkan kecintaanku terhadap negara, mungkin Tong Teng Chung Chu dapat mendengarnya dan akan insaf pada cita-citaku itu. Semoga dia nanti menurunkan dadung untuk aku naik ke atas. Tanda petik. Begitu ia berpikir, begitu Tan Hang bertindak ke pintuku malah. Tadi ia telah menutup pula pintu itu, sekarang ia mesti membukanya kembali. Ia terkejut, ketika ia dapatkan pintu terkunci, hingga tak dapat ia membukanya. Ia mencoba dengan anak kuncinya, akan tetapi terbukti, itu bukanlah anak kunci yang tepat. Nyata pintu itu mempunyai dua macam kunci, satu untuk di luar, dan yang lain untuk yang di dalam. Celaka. Ia mengeluh. Kali ini benar-benar hebat. Pintu itu tidak dapat digempur seperti pintu batu tadi. Di situ cuma ada emas dan peak serta permata, tidak ada barang makanan, itu artinya bahaya lapar mengancam padanya. Di situ pun tidak ada air, hingga tenggorokannya akan lekas menjadi kering. Leher kering sama bahayanya dengan perut kosong. Kelihatannya pasti aku akan mati kelaparan dan berdahaga di sini. Pikirnya pula kemudian. Menghadapi ancaman maut adalah sangat hebat, maka itu, dalam putus asanya. Tan Hang berteriak-teriak di muka pintu, ia harap suaranya itu terdengar sampai di luar. Tapi ia pentang suara tanpa ada hasilnya, suara itu cuma terdengar oleh kupingnya sendiri, hingga ia merasa tuli. Orang kata, seseorang dapat bertahan selama tujuh hari jikalau ia tidak dahar, tapi aku terlatih ilmu silat, mungkin aku dapat bertahan selama sepuluh hari, pikir ia kemudian, menghibur diri. Selama sepuluh hari, aku mesti berpikir untuk mendayakan sesuatu. Tanda petik. Pikiran Tan Hang lantas saja melayang, kepermusuhan antara kedua keluarga Tio dan Chu, yang berjalan turun-temurun, atau di. Lain saat ia ingatin Louis, wajah siapa segera terbayang di hadapan matanya. Ia lihat tegas nona itu cantik dan manis tapi berbareng dengan itu pun bengis, bagaikan tengah murka. Oh, adik kecil, sukar bagi kita bertebu pula. Tan Hang mengeluh. Tan Hang tahu, sudah beberapa kali inelui berniat membinasakan dia, tetapi ia tidak bersakit hati karenanya. Ia malah sangat tertarik terhadap nona itu, yang, kecuali sedang murka, juga manis dan menarik hati, karena gerak geriknya yang halus. Memang dia berniat membunuh aku, tapi ada kalanya dia sangat lemah lembut, pikirnya pula. Ya, halus budi pekertinya. Yang kurang padanya adalah kekerasan hati berlainan dengan anak darahnya Tong Teng Jung Chu. Tanda petik. Tiba-tiba tertindih oleh setumpuk mutiara, ia dapatkan satu kotak pualam lainnya. Ia angkat itu. Di atas kotak itu ia baka ukiran berikut, surat-suratnya Guru Marhum. Suseng simpanlah dengan perhatian. Dengan lekas Tan Hang buka kotak itu, untuk melihat isinya, ia dapatkan peta bumi yang masih terpisah satu dengan lain dan sejumlah catatan. Ia mengerti, terang sudah, semua itu adalah berbagai catatan dari Fenghou Siang ketika dia mulai dengan pembuatan peta buminya itu, yang dicatat di setiap tempat kemana dia telah pergi, ketika semua itu telah dihimpunkan menjadi satu, terjadilah peta yang orang berebut mencarinya. Tentu saja sekarang ini, peta kasar itu sudah tidak ada perlunya, kecuali itu pelbagai catatan lain, tentang penduduk sesuatu tempat dan kebiasaannya masing-masing, perihal keletakan pelbagai gunung dan sungai yang mengenai pergerakan tentera. Semua itu pun menyatakan ketelitian Fenghou Siang, kesungguhan hatinya, yang sudah bercapai hati untuk mengumpul dan membuat itu. Semua ini harus aku simpan dan kumpulkan dengan rapih, inilah bagus bila dibuat menjadi satu jilid buku istimewa, demikian Tan Hang pikir. Tapi, bukan bagian petanya, hanya tulisannya. Kali ini ia lihat catatan tersusun, yang merupakan sejilid buku tipis. Buku ini berkalimat Hiankong Yaokat atau Rahasia Ilmu Silat, ia bakal lembaran pertama, tentang ucapan Hongcu perihali Ie sama dengan Dasar, Hiye sama dengan Hawa, dan Siang sama dengan Roman. Ia heran. Dari mana Hongcu mengerti tentang Hiankong atau Iwakang, Ilmu Silat Bagian Dalam? Maka ia membaca terus. Ia dapatkan penjelasannya, Roman itu bersifat Iemusyayat, Hawa itu pengaruhnya Iemusyayat, dan Dasar adalah buahnya Iemusyayat. Kayau ketiganya diperoleh dengan lengkap, gerakan tangan dan kaki tak akan menyeleweng. Lalu, lebih jauh, ada berbagai penjelasan lainnya lagi. Maka, setelah membaca itu, Tan Hang menghelana pas saking kagum. Seorang diri ia kata, setelah membaca ini, baharu aku kenal akan diriku. Dibanding dengan guru besar ini, aku tak lain daripada sinar kunang-kunang. Karena ini, ia menjadi sangat tertarik, kemudian ia lanjutkan terus. Harus diketahui, Fenghou Siang itu bukan sembelarang orang. Ia pun telah menjadi guru dari dua kaisar, Cugoan Chiang dan Tio Suseng, maka dapatlah dimengerti yang ia mempunyai kepandayan istimewa, yang melebih kebanyakan orang. Kebetulan sekali, Tan Hang adalah orang yang mendapatkan kitab warisan itu, dengan kecerdasannya ia dapat menginsyafi isi kitab itu. Kakek guru dari Tan Hang, Hian Ki It Su, telah mendidik empat murid, kepada tiap muridnya ia telah mewariskan masing-masing serupa kepandayan. Tan Hang ketahui, Toa Supae Tenggak mendapatkan Tai Lek Kim Kong Chiu, dan Jie Supae Tiawim Hwa Siyo mendapatkan Gua Kang, ilmu silat bahagian luar, atau Nge Kang, ilmu keras. Sekarang, setelah ia membaca kitab ini, tanpa petunjuk alisan dari guru lagi, mengertilah ia isi dari kedua ilmu silat itu, hingga ia jadi girang tak kepalang. Dengan memiliki kitab ini, apabila aku meyakinkannya dengan sungguh-sungguh, bukankah aku akan mengerti maksud setiap ilmu silat dan mudah mempelajarinya sesuatu ilmu demikian ya kata seorang diri. Tapi begitu Lekasia sadar bahwa ia tengah terkurung, dengan tiba-tiba saja ia menjadi lesu pula. Tanda petik. Dengan care bagaimana ia dapat keluar dari gua ini? Bab 18. Biar bagaimana juga, Tan Hang adalah seorang yang keras hatinya, yang cerdas, maka setelah memikir sebentar, dapat ia legakan hatinya. Ia anggap tak usah ia pikirkan soal bisa keluar atau tidak, ia hanya harus meyakinkan dahulu kitab itu. Demikian ia bertekun dengan kitab itu. Mulanya Tan Hang mulai merasa lapar, akan tetapi setelah meyakinkan kitab, ia merasa lega, hingga selama setengah hari, ia dapat merebahkan diri dan tidur pulas. Ketika ia mendusin, tidak tahu ia sudah jam beberapa waktu itu berbagai batu permata bersinar terang sekali. Coba aku melatih diri, pikir Tan Hang kemudian. Ia ingat Tai Lekin Kong Chiu dari Toa Su Pei-nya, maka lantas saja ia hajar pintu kemala dengan kepalanya. Pukulan itu menerbitkan suara yang keras, pintu tidak terbuka, tapi suara itu sudah menyatakan bahwa ia telah peroleh hasil. Kelaparan satu hari, Tan Hang rasakan ia masih dapat melawannya, yang hebat adalah keringnya kerokongannya disebabkan dahaganya. Umumnya siapa kelaparan terus-menerus. Dalam tempo tujuh hari baharulah ia akan terbinasa sendirinya, tapi apabila orang tidak minum, kekuatan bertahannya cuma tiga hari atau ia akan meninggal dunia. Sekarang ia mencoba menguatkan hati, untuk menahan serangan lapar dan haus itu. Sementara itu, ia telah selesai membaca kitab Hiankong Yaukak itu, ia sudah sanggup menghafal di luar kepala. Hasilnya luar biasa, yaitu ia dapat mengurangkan rasa haus dan laparnya itu. Selagi Tan Hang menghafal terus, tiba-tiba kupingnya mendengar satu suara perlahan. Segera ia memasang kuping. Ia dengar suara seperti orang sedang menggali tanah, sedang membongkar. Ia perhatikan arah dari mana suara itu datang. Siapa ia berseru sambil lompat setelah ia ketahui tempat asalnya suara itu, ialah arah pintu. Itu pun suara seperti orang tengah membongkar batu keras. Tidak ada jawaban dari luar, kecuali suara membongkar batu itu, yang masih tetap terdengar. Dalam penasarannya, Tan Hang kerahkan tenaga di tangannya, lalu ia hajar pula pintu batu kemala itu. Pukulannya itu mendatangkan suara keras sekali, akan tetapi pintu tidak kerubuh, bergeming pun tidak. Sebaliknya, tangan si penyerang dirasakan sangat sakit, seperti tangan itu hendak copot. Tidak sembarang alat besi dapat menggempur rubuh pintu ini, ia pikir kemudian. Siapa itu di luar kembali ia tanya. Kalau kamu hendak menolong aku, kenapa kamu tidak menjawab pertanyaanku? Tetap tidak ada suara yang menyahuti. Cuma terus terdengar suara menggali tanah itu. Inilah hebat, pikir Tan Hang. Dari suara galian itu, ia duga orang yang bekerja cuma bersendirian. Apakah artinya tenaga satu orang? Bukankah ia tetap terancam bahaya kelaparan dan kehasan itu? Tengah ia berpikir, Tan Hang lihat tanah gempur di bawah pintu, lantas ia gunakan pedangnya, akan mengorek ke arah itu, habis mana terlihat satu sinar kecil masuk dari bawah pintu. Teranglah, orang di sebelah luar sudah berhasil membongkar dan membuat lubang itu, yang besarnya sejari tangan. Ia menjadi legat, tapi ia pun heran. Apakah artinya ini ia menduga-duga? Mungkinkah orang membuat liang supaya dia dapat menceploskan barang makanan untukku? Tapi liang ini masih terlalu kecil. Tanda petik. Ia memasang kuping. Ia dengar suara menggali di sebelah luar telah berhenti. Sebagai gantinya terdengar suara lain, seperti orang mendorong dengan suatu benda keras. Ia lantas saja mengawasi. Tiba-tiba terlihat suatu sinar berkilau, warnanya kuning emas. Segera tertampak diceploskan satu kunci emas. Ketika Tan Hang sambuti itu, ia dapat kenyataan anak kunci itu mirip dengan kepunyaannya. Sebagai seorang yang cerdas, ia lantas dapat menerkam maksud orang. Maka tanpa membuang waktu sedetik juga, ia coba masukkan anak kunci itu ke liang kunci pintu batu kemala itu. Begitu lekas ia memutar, daun pintu menjeblak dan satu nona cantik, dengan wajah tersungging senyuman manis, tengah berdiri di muka pintu, mengawasi kepadanya. Ketika ia lihat tegas romain orang, Tan Hang merasa ia bagaikan tengah bermimpi. Nona itu, ia kenali, adalah puterinya Tong Teng Chung Chu, yang mukanya kemerah-merahan, yang senyumannya tidak segera lenyap. Nona itu berdiri dengan tangan kirinya menyekal, pedang, tangan kanan memegang linggis. Pada ujung pedangnya masih terdapat sisa lumpur. Di mulut gua, sebelah atas, tergantung sebuah tengloleng, hingga karenanya, barang-barang permata itu lantas bersinar di antara cahaya api. Terima kasih untuk pertolongan kau ini, Nona kata Tan Hang sambil menjurah kepada Nona itu. Ia tahu, tidak dapat ia diam dan mengawasi saja. Nona itu tertawa dengan tiba-tiba, lekas-lekas ia tutup mulutnya. Chuan muda, keluarga ku telah menantikan kau selama tiga turunan, berkata ia, suaranya halus dan merdu. Tadi malam belum tahu kami bahwa kau adalah Chuan muda kami, hampir saja kami celakai jiwamu, maka itu, bukannya kau menyalahkan kami, sebaliknya kau mengaturkan terima kasih terhadap kami. Mendengar demikian, Tan Hang insyaf dengan tiba-tiba. Ia tertawa berkah-kahkan. Janganlah kau memanggil Chuan muda kepada aku, ia menjegah. Ada hubungan apakah antara aku dengan leluhurku itu yang kebetulan saja mengangkat dirinya menjadi raja? Aku adalah orang si Tio dan nama ku Tan Hang, kau panggil aku Tan Hang saja. Sejak dua bulan yang lalu aku telah ketahui si dan namamu itu, berkata pula si Nona. Ketika itu telah aku memikirnya, nama itu bagus sekali. Di pekarangan rumah kita ditanam banyak pohon Hong, adakah kau melihatnya pohon itu? Masih si Nona suka bersenyum, wajahnya berseri-seri. Ia tak pemaluan, ia bicara dengan si anak muda bagaikan kenalan lama, yang sudah biasa bergurau. Tan Hang lantas saja berpikir. Ia lantas ingat Inlui. Nona ini nyata sangat bebas. Ia awasi Nona ini, ia seperti melirik. Jangan kau kesusu untuk memberitahukan si dan namamu padaku, ia kata. Kau biarkan aku menerkanya. Bukankah si musyurangkap Tam Tai dan namamu memakai kata Beng di antaranya? Kau menerka tepat, sahut si Nona. Bukankah kau ketahui si dan namaku ini karena kau diberitahu oleh Tam Tai biat Beng? Tan Tai Chiang Kun belum pernah berbicara denganku bahwa dia mempunyai adik perempuan yang cerdik sebagai kau ini, jawab Tan Hang. Sin Ona tertawa. Aku khawatir, sebelumnya ini ia memang belum mengetahui bahwa ia mempunyai adik perempuan yang bodoh sebagai aku ini. Ia kata. Baharu bulan yang lalu ia datang kemari secara sangat kesusu, untuk belajar kenal dengan keluarga kami, untuk perkenalkan diri dan mengakui pamili, habis itu, cuma menginap satu malam, dia sudah kabur pula. Tan Hang segera menghitung hari. Hari ketika Tan Tai Miming datang ke Tayowa adalah harian si pangeran asing hendak pulang ke negerinya. Nyatalah setelah Miming dan ia pergi menghadap Ie Kiam, Miming terus secara diam-diam meninggalkan kota raja tanpa diketahui orang, sedang di kota raja terdapat banyak pahlawan kini ewi ye. Kalau begitu, berkata Sin Ona, seberlalunya biat beng dari sini, dia tidak bertemu pula dengan kau. Ketika itu hari dia datang, dia telah berbicara mengenai kau yang secara diam-diam nelusup masuk ke Tionggoan, katanya mungkin kau akan pergi ke Sohwaciu untuk mencari harta benda warisan leluhurnya, karenanya, dia suruh kami perhatikan kau. Sayang dia datang dan pergi secara kesusu begitu rupa, sampai dia tidak sempat melukiskan tampang dan potongan kau. Kita mulanya percayakah serupa seperti dia, setelah tinggal bertahun-tahun di Mongolia, Romanmu seperti orang Mongolia saja. Siapa sangka, kau cakap ganteng melebih pemuda-pemuda Sohwaciu dan Hangchiu. Tanda petik. Habis mengucap, si Nona bersenyum pula, kedua bibirnya dibuat main. Rupanya dengan mendadak ia telah insyaf bahwa ia telah berbicara secara terlepasan, akan tetapi ia tak malu seperti Nona-Nona lainnya. Tan Hang pun tertawa di dalam hatinya. Tantai Miming, atau Tantai Biat Beng, rupanya seperti orang Ong, orang Mongolia, itulah disebabkan Nengkong dan ayahnya telah menikah dengan orang Mongolia, jadi Ruromen itu bukan disebabkan karena tinggal terlalu lama di Mongolia dan karenanya, wajahnya bisa berubah. Nona ini nampak cerdas akan tetapi kali ini, ia menduga keliru. Tanda petik. Ketika pertama kali kau datang pesiar, kami sudah curiga, berkata pula si Nona. Selama belakangan ini kami tengah menghadapi suatu urusan, yaitu kabarnya ada orang jahat yang telah mendapatkan sehelai salinan peta kota Soa Chiu, karena peta itu, mereka menduga tempat menyimpan harta adalah Taman Koei Wa Lim, maka selama setengah bulan yang lalu, tak putusnya datang orang ke Koei Wa Lim untuk melakukan pemeriksaan. Rahasia kami di sini, tidak diketahui orang luar, akan tetapi tak dapat kami tidak bersiaga. Begitulah kami menyangka jelek padamu. Hong tertawa. Coba kau pandang aku, adakah aku mirip penjahat? Dia tanya. Itulah sebabnya, sahut si Nona. Kalau tidak, mungkin kau telah kehilangan jiwamu. Ayah telah melihat romanmu dan dengar suaramu yang halus, ia tak dapat menerka-nerka asal-usulmu. Ayah telah memikir untuk segera mencari tahu, apakah kau benar tuan muda kami atau bukan, ia masih ragu-ragu, ia khawatir nanti gagal dan karenanya, tanpa diinginkan, rahasia di sini terbuka sendirinya, maka itu, ia bersabar. Begitu ayah ambil putusan, biar kau terkurung, jangankah sembarang kabur. Dikurung di dalam Pet Tintou ini, kau tidak diganggu, sebab ayah tak sudi mencelakai orang baik-baik. Kau tahu, meskipun kau kenal Pet Tintou dan dapat meloloskan diri, kau tidak dapat kabur terus. Tan Hang mengawasi. Habis, kenapa akhirnya kamu kenali juga aku? Dia tanya. Si Nona juga tertawa. Di kolong langit ini, kecuali kau seorang, siapa lagi yang sanggup membuka pintu kemala ini dari luar? Dia menjawab. Juga Tan Hang tertawa pula. Ia kata, di kolong langit ini, kecuali kau seorang, siapa lagi yang sanggup menolongi aku keluar dari sini? Nampaknya Nona itu sangat puas. Kembali ia tertawa, memang seharusnya demikian, bukan kata dia. Kedua anak. Kunci kita ada luar biasa, tapi pun kebetulan sekali. Tanpa kedua anak kunci ini, pintu tak dapat dibuka dan ditutup kembali. Tanda petik. Habis berkata, muka si Nona menjadi merah sendirinya. Ia nampak malu. Inilah tidak heran. Dengan tiba-tiba ia ingat akan kata-kata ibunya. Waktu ia masih kecil, pernah ibunya berkata padanya, jodoh itu ada seumpama anak kunci. Suatu anak kunci mesti ada suatu biang kuncinya, suatu kunci tak dapat dibuka dengan anak kunci lainnya, dan sekarang, kedua anak kunci itu telah menemui biangnya. Maka ia menjadi jengah, sendirinya. Tan Hang heran akan kelihatan. Ia tidak melihat alasannya untuk itu. Tentu saja, tak tahu ia akan kata-kata ibunya itu. Lalu ia mendahem. Dari si dan namamu, telah aku ketahui yang tiga, ia kata sambil bersenyum. Masih ada satu lagi yang aku belum tahu. Tanda petik. Kau lihat, benar-benar aku tolol kata Nona itu. Sampai pun si dan namaku belum aku beritahukan padamu. Aku ialah Tam Tai Kengbeng, ayahku Tam Tai Tionggoan, dan kakeku Tam Tai Kuyai Chin. Kakeku adalah panglimanya kakekmu, Kaisar Tio itu. Tanda petik. Tan Hang tertawa. Nama kakekmu itu aku kenal, ia kata. Secara begini benar-benar aku harus berterima kasih kepada keluarga mu. Oleh karena kakekmu itu turut kakeku, dia mendendam penasaran, dia menerima penghinaan. Tidakkah dia telah ikut pindah ke negara asing dan karenanya menjadi orang asing juga? Di pihak lain, keluargamu ini, selama beberapa turunan, telah menjaga gunung ini. Tanda petik. Tam Tai Kengbeng tertawa. Apakah jeleknya untuk tinggal di sini? Dia tanya. Setiap pagi dan sore kami memandangi telaga dan gunung. Apakah itu tidak cocok dengan kau ditanya begitu? Tan Hang bersenyum. Sinona pun bersenyum, lalu ia berseru, Ah! Kau lihat, kembali aku lupa suatu hal. Apakah yang kau lupakan? Tanya Tan Hang. Aku lupa bahwa kau telah terkurung di sini satu hari satu malam sahut Sinona. Kau lihat, di sini aku telah membawa makanan untuk kau. Dia bertindak keluar, dia ambil sebuah naya yang tadi dia tunda di luar pintu. Dia tenteng itu ke dalam. Isi naya itu ialah buah pekse piepe dari tongteng san dari tayo serta rangsum kering berikut daging. Mari coba ia kata kepada si anak muda. Lebih dahulu Tan Hang dahar piepe, kemudian ia makan daging. Ia rasakan makanan itu lezat sekali, yang ia belum pernah merasakannya. Tentu saja, untuk makanan itu, ia haturkan terima kasihnya. Selagi orang dahar, Tam Tai Keng Beng memandang ke sekitar ruangan, ia juga membuat men berbagai mutiara. Tidaklah heran kalau sejak dahulu kala sampai sekarang ini, banyak orang yang ingin sekali menjadi raja, kata dia kemudian sambil tertawa. Lihat leluharmu ini. Dia menjadi raja baharu beberapa tahun, dia sudah lantas dapat mengumpulkan harta begini besar. Tanda petik. Bagaikan batu, dia lempar-lemparkan beberapa butir mutiara yang besar. Dia bagaikan anak kecil yang gembira dengan barang mainan. Dia pun suka tertawa. Semua barang ini indah dan bagus untuk dibuat main, kata ia kemudian, hanya sayang tidak dapat dipakai menghilangkan dahaga dan lapar. Aku lihat, mutiara ini tak seperti piepeiku. Tanda petik. Tan Hang tertawa. Maka itu, aku lebih suka piepeemu, tak ingin aku mutiara ini ia kata. Enak didengarnya kata-katamu ini, berkata si Nona. Jikalau kau tidak menghendaki mutiara ini, perlu apa kau melakoni perjalanan yang penuh bahaya, jauh dari Mongolia kau datang ke Tayo ini. Itulah lain, terangkan Tan Hang. Mutiara ini hendak aku serahkan kepada lain orang. Tam Tai Keng Beng Heran. Siapakah orang itu dia tanya? Dialah Kaisar dari Ahalabeng. Keng Beng terkejut. Apa tanyanya? Kau hendak serahkan kepada Kaisar Beng? Bukankah Kaisar itu musuh besar dari keluargamu? Benar, Kaisar Beng itu musuh keluargaku, Tan Hang Akwawi. Habis, kenapa kau hendak serahkan harta ini kepada musuh? Itu si Nona tegaskan. Memang niatku untuk menyerahkan harta ini padanya? Ah, tidak, tidak seru si Nona. Harta ini benar kepunyaan. Keluargamu akan tetapi keluarga kami, telah beberapa turunan mewakili keluargamu menjagainya. Apabila harta ini kau hendak serahkan pada orang lain, untuk itu kau perlu menanyakan dahulu sikap kami. Bila aku menyebutkannya, kau tentu setuju, kata Tan Hang, tenang. Dan ia tuturkan cita-citanya untuk melindungi negara, sekalipun Kaisar berasal dari keluarga lain, malah musuhnya. Tam Tai Keng Beng tertawa. Kalau begitu bukannya kau langsung memberikan kepada Kaisar Beng di Akata. Kau hendaknya menyerahkan kepada orang yang akan menggempur bangsa asing. Ah, kau bikin aku kaget. Tan Hang dahar terus pria peh hingga habis hampir separuhnya, selama itu Tam Tai Keng Beng terus mengajak dia pasang ngomong, hingga Nona ini seperti melupakan bahwa di luar guha, di atas liang, ada orang yang mengharap-harap mereka berdua. Dengan begini, Tan Hang mengetahui banyak tentang keluarga Tam Tai itu. Ternyata dahulu Tio Suseng, pada malaman dari keruntuhannya, sudah meninggalkan pesan dan pertanggungkan puteranya kepada Tam Tai Kuiye Chin, panglima yang setia itu. Habis itu, Kuiye Chin menyingkir jauh ke Mongolia. Tentang Kuei Walim, yaitu petanya, Tio Suseng menitipkan kepada satu pahlawannya yang ia sangat percaya, seorang Shichio, ialah Leluhud Hong Tian Lui Chio Eng. Pun secara rahasia, Tio Suseng sudah meminta adiknya Tam Tai Kuiye Chin, ialah kakeknya Tam Tai Keng Beng, untuk tinggal dan menjagai bukit Tong Teng San Barat itu, di dalam gunung mana harta besarnya disimpan, untuk pintu rahasianya ia tinggalkan cuma sepasang anak kunci yang dapat membuka pintu itu. Semua itu telah dilakukan secara sangat rahasia. Tantai Miming dengan Tam Tai Keng Beng adalah kakak beradik sepupu, saudara Chin Tong, tapi mereka terpisah jauh satu sama lain, satu di Mongolia, gurun pasir utara, yang lain di Kang Lam, selatan, sudah begitu, selama beberapa turunan, mereka tidak pernah surat-menyurat satu pada lain, baharu bulan yang lalu, Tantai Miming datang secara tiba-tiba, dengan menggunakan ketika itu untuk mengantarkan pangeran asing. Baharu setelah itu, keluarga Tantai ini ketahui bahwa junjungannya telah meninggalkan keturunan di Mongolia. Senang hati Tan Hang mengawasi nona Tantai ini, yang wajahnya bercahaya di antara sinar batu-batu permata, hingga ia teringat sesuatu. Kalau nanti adik kecilku melihat kau, pasti ia senang sekali ia kata. Apa? Adik kecilmu tanya si nona. Kenapa ia senang padaku adik kecilku itu sejak kecil telah kehilangan ayah bundanya? Sahut Tan Hang sambil tertawa. Dia yatim piatu, bersendirian saja, tidak ada orang yang bermain dengan dia. Kau dengan dia seumur. Bukankah kamu berdua dapat menjadi sahabat-sahabat kekal? Tiba-tiba Tantai Keng Beng menjadi gusar. Apa? Aku harus menemani adik kecilmu bermain dia tegur. Hektometer. Aku tidak suka bermain dengan bocah busuk. Baharu ia ucapkan kata-kata itu, nona ini lalu menjadi jengah sendirinya. Ia telah terlepasan berbicara. Bukankah Tan Hang juga satu bocah busuk? Dengan sendirinya, air mukanya menjadi bersemu dadu. Tan Hang tertawa. Adik kecilku itu bukan satu bocah busuk, ia beritahu. Kalau bukan bocah busuk tentu bocah harum kata si nona. Hektometer. Bocah harum pun aku tak sukai. Dia juga, bukannya bocah harum Tan Hang masih tertawa. Dia, kau tahu, dia adalah satu nona kecil. Tanda petik. Keng Beng agaknya tercengang. Satu nona kecil dia tegaskan. Ya, satu nona kecil, Sahut Tan Hang. Hanya ketika pertama aku bertemu dengan dia, dia dan dan sebagai seorang pria, lalu karena kebiasaan, terus aku panggil dia adik kecil, panggilan ini tak dapat dirubah hingga sekarang ini. Entah kenapa, mendengar orang menyebut adik kecil, nona tamtai mendapat perasaan luar biasa. Agaknya orang telah berhubungan erat satu pada lain. Setahu kenapa, ia seperti merasa jelus atau cemburu. Ia merasa, seumurnya, belum pernah ia dapatkan perasaan semacam ini. Maka ia jadi heran sendirinya. Tan Hang juga seperti merasakan sesuatu mengenai nona ini, maka itu, keduanya membungkam saja, sampai sekian lama, mereka terbenam dalam kesunyian. Adalah kemudian, ketika ia ingat sesuatu, Tan Hang pecahkan kesunyian itu. Kenapa ayahmu tidak datang kemari? Dia tanya. Ayah dapatkan ada satu musuh mendaki gunung, dia tentunya telah mengatur Pat Tintou, sahut si nona, suaranya wajar, bagaikan tak ada ancaman bahaya. Tidak demikian dengan Tan Hang. Pemuda ini agaknya terkejut. Jikalau ada musuh mendaki gunung, itulah tentu musuh yang tangguh, ia kata. Mari kita lekas pergi melihat. Apa sih yang disebut musuh yang tangguh? Berkata si nona, masih dia acuh tak acuh. Musuh itu tidak nanti sanggup melawan tempuling ayahku. Atau kalau dia sanggup melawan ayah, dia toh masih tak sanggup lolos dari barisan batu. Pat Tintou adalah barisan dengan tonggak-tonggak batu yang letaknya seperti tak teratur, maka itu si nona menyebutnya barisan batu. Nona ini juga nampaknya sangat mengandalkan kegagahan ayahnya itu, hingga ia tak berkhawatir sedikit juga. Di dalam hati kecilnya, Tan Hang berkata, Ah, Nona cilik, kau mana ketahui, di luar langit ada langit lainnya, di samping orang ada orang lainnya lagi. Musuh yang datang kali ini, kalau bukannya pahlawan-pahlawan dari istana, tentu sebangsa Anghoat Yau Liyong, tapi, ia kata kepada si nona, lebih baik marilah kita pergi melihat. Baiklah kata Tam Tai Kengbeng. Lalu berdua mereka keluar dari Guha, mereka kunci pintu kemala itu. Setibanya di mulut Guha, di sana tergantung sehelai dadung. Dengan itu keduanya, dengan saling susul, mendaki naik, hingga Tan Hang lihat pula sinar matahari. Ia bernapas lega. Menurut letak matahari, ketika itu adalah tengah hari. Pintu dari Tong Teng San Cung telah ditutup rapat, di lareng gunung, di antara batu-batu tampak tubuh orang bergerak-gerak bagaikan bayangan. Dari sana pun terdengar bentrokan keras dari senjata-senjata tajam. Melihat itu, Tan Hang percepat tindakannya, ia hendak lari untuk memberikan bantuannya. Untuk apa kesusu berkata Nona Tam Tai Kengbeng? Ibu dan adik perempuanku pun telah tiba, musuh tangguh apalagi yang dijerikan. Tan Hang heran mendengar perkataan Nona ini. Ketika ia bermalam di Tong Teng San Cung, ia tidak lihat nyonya rumah. Oh, kiranya kau masih punya ibu tanyanya. Kenapa tidak Kengbeng membaliki hanya ibuku tidur di lain tempat, setiap sepuluh hari atau setengah bulan sekali, baharu ia datang kemari. Ketika tadi aku melihat ibu mendaki gunung, lekas-lekas aku susul kau, untuk menolongi padamu. Tan Hang menjadi lebih heran, kali ini mengenai sikap nyonya rumah. Di sini tersedia tempat bagaikan tempat dewa, bukannya suami istri tinggal bersama-sama, tetapi mereka berpisahan, tinggal berjauhan rumah, kenapakah ia berpikir? Dalam keadaan seperti itu, ia tidak sempat menanyakan keterangan. Maka itu, bersama-sama mereka lari terus. Setibanya di muka petin tau, baharulah keduanya, atau lebih benar tamtai Kengbeng, terkejut. Musuh-musuh yang terkurung di dalam tin, adalah barisan istimewa, yaitu musuh-musuh yang liahai sekali. Yang satu adalah seorang tua, yang lain satu toujin, atau imam. Si orang tua memegang sebatang senjata luar biasa, tongkat panjang berkepalakan seperti naga dengan di bahagian kepalanya ditambah pula dua rupa alat lainnya, yaitu yang satu menyerupai. Telapakan tangan dengan jeriji-jerijinya lancip sebagai gaotan, yang lainnya merupakan duri-duri yang tajam, maka selagi tongkat itu diputar, nampaknya seperti lengan orang hutan yang berbulu, seperti orang menerkam. Dan si imam memegang sebuah pedang panjang, yang tidak luar biasa, hanya apabila digerak-gerakan, pedang itu mengeluarkan sinar sebagai bunga pedang, hingga membuat lawan jari. Masih ada seorang lainnya, musuh yang ketiga, yang tampak dari dandanannya, nyata dia seorang perwira, yang masih muda. Ia mempunyai kepalan yang liahai, yang menyambar-nyambar sambil memperdengarkan suara angin yang keras. Tam Tai Keng Beng mengawasi dengan saksama. Ia lihat ayahnya menjaga pintu mati, ayahnya terkurung musuh tetapi penjagaannya masih tetap kuat. Ia ingin membantui ayah itu, maka sambil menghunus pedangnya, ia berseru. Waktu ia hendak lompat menyerbu, ia tampak tanhong berdiri menjublak, matanya mendelong. Tentu saja ia jadi haran. Hai, kau kenapa tegur si nona? Tadi kau sendiri yang tegang tidak keruan, sekarang kenapa kau diam saja? Kau hendak membantui ayahku, apa kau hendak tunggu? Celaka. Tan Hong, mengeluh dalam hatinya. Ia kenali si orang tua dan si imam, ialah tiapie kimuan liong cinhang bersama Sam Hoa Kiam Hian Leng Chu. Ia tidak pusingkan kedua orang itu, tetapi yang membuatnya ia bersangsi adalah si perwira muda, yang tidak lain daripada intiong kakak In Lui, itu bu conggoan baru. Ia saksikan hebatnya pertempuran, ia khawatirkan ada jiwa yang melayang. Tan Hong pun masih berpikir terlebih jauh, secara diam-diam aku telah membantui intiong peroleh gelarnya itu, meski demikian, aku tahu betul, dalam hatinya, ia masih membenci aku, rasa permusuhannya terhadapku masih belum lenyap. Aku telah memberikan penjelasan kepadanya, tapi ia tidak mau percaya, habis bagaimana sekarang? Jikalau sekarang aku maju membantui keluarga tamtai ini, tidakkah itu akan membuat salah faham menjadi bertambah hebat? Inilah yang menyebabkan pemuda si Tio ini berdiam saja. Justeru itu Sam Hoa Kiam Hian Leng Chu, yang sinar pedangnya memain secara lihai, menerjang kepada si nona tua yang menjaga pintu tau, atas mana, si nyonya berikan perlawanan dengan tongkatnya, tetapi baharu dua gebrakan, intiong sudah maju membantui Hian Leng Chu, begitu hebat kepalanya itu, hingga si nyonya mesti mundur keluar dari pintu jagaannya itu. Tentu saja, menyaksikan itu, Tan Hong menjadi terlebih kaget lagi. Di lain pintu, yaitu di pintu Heng, nona yang menjaganya telah dibikin repot oleh musuhnya yang mendesak hebat sekali. Adakah mereka itu ibu dan adikmu? Akhirnya Tan Hong tanya si nona dengan tidak mempedulikan tegurannya. Hai, bagaimana si nona balik menanya, dengan gusar. Kau hendak tunggu apa lagi? Tapi kali ini, sambil bicara, Tam Tai Keng Beng sudah lari jauh beberapa tombak. Pada waktu itu, Tan Hong sudah mendapatkan ketetapan hatinya. Kiranya orang-orang dikenal serunya sambil tertawa. Dan begitu ia lompat, ia sudah dapat menyandak nona Tam Tai, untuk dilalui, hingga dialah yang terlebih dahulu menyerbu ke dalam tin. Tam Tai To Anio, lindungi pintu toui ia berseru kepada si nyonya tua, sedang kepada si nona, ia berteriak, adik Giok Beng, kau mutar ke pintu hiu. Aku datang. Lagi sekali Tan Hong lompat, ia lewati kepala tiapie kimuan, ia nerobos ke pintu seng, maka dilain saat ia sudah ambil kedudukan di dampingnya Tam Tai Tionggoan, cungcu atau cuan rumah dari Tong Teng San Chi Hung, untuk menjaga pintu Pet Tintou. Sebenarnya ketika hari itu Intiong nampak kegagalan di Koei Waling, ia sangat mendengkol. Surat Tan Hong, yang merupakan nasihat, dipandang olehnya seperti sindiran. Ketika pulang ke kantor sunbu, besoknya ia bertemu dengan ketujuh jago dari kota raja, yang telah datang lengkap. Mereka lantas ketahui bahwa Tan Hong sudah pergi ke Tayou, mereka pun, berjumlah delapan orang, lantas menyusul. Mereka mendaki Tong Teng San Barat pada hari kedua dari terjeblosnya Tan Hong ke dalam liang harta rahasia. Adalah di saat mereka tengah mencari Tan Hong, tiba-tiba mereka dengar tertawa ejekan dari samping mereka, begitu mereka berpaling, mereka tampak satu nyonya tua, yang rambutnya telah putih seluruhnya, tengah melambaikan sehelai kain sulam, yang bersulamkan sepuluh tangkai bunga merah yang besar, di antaranya, tujuh terkurung sulaman benang merah yang menyolok mata. Satu si Ewe menjadi heran ketika ia mengawasi si nyonya tua. Eh, apakah dia bukannya si perempuan tua dari warung teh di? Tam Tai Chun berkata ia. Ah, mana dia anak perempuannya? Ketika hari itu aku lewat di warung tehnya, nona itu sedang menyulam bunga ini. Benar, kata pahlawan yang saptunya lagi. Ketika itu hari aku lewat di warung, aku juga lihat si nona sedang menyulam bunga merah itu, malah aku dengar dia mengatakan, itu adalah bunga yang ke-10. Mendengar kedua kawan itu, Intiong bercekat. Ia ingat, ketika ia lewat di warung teh yang dimaksudkan itu, ia tampak sulaman baharu selesai 8 tangkai. Bukankah hari itu kamu telah menanyakan tentang Tio Tan Hong? Ia tanya kedua si Ewe itu. Betul, sahut kedua si Ewe. Apakah hubungannya dia dengan bunga sulaman merah itu? Wanita tua ini pasti konconnya Tio Tan Hong, Intiong jawab. Dan segera ia lompat ke arah si nyonya tua. Nyonya tua itu melambaikan pula sulamannya. Ah, sayang, sayang, kau juga telah datang. Katanya. Suaranya tak enak didengarnya. Tiga tangkai bunga merah ini pun akan dipetik di Beng Cijie. Tanda petik. Dengan Beng Cijie itu ia artikan anak Beng, tiapie kimuan si kera emas tangan besi menjadi gusar. Hai, perempuan siluman, kau tengah main gila ia bentak. Lantas ia ajak kawan-kawannya, akan menyusul si nyonya tua, yang sementara itu telah menyingkirkan diri, gesit gerakannya, dan larinya pun berliku-liku tak hentinya, hingga dalam tempo yang pendek, ia sudah pancing Intiong serta ketujuh toa hociu pahlawan pilihan dari istana, sampai di mukatin. Intiong segera lihat batu-batu bertumpuk tak teratur, bagaikan pintu-pintu. Ia menjadi curiga. Ia tidak kenal Pat Tintou, tetapi ia lebih mengerti dibanding dengan ketujuh rekannya, ia telah membaca kitab-kitab ilmu perang, maka ia jadi ragu-ragu. Ia merandek sebelum ia maju terlebih jauh, matanya dibuka dengan lebar. Segera juga di antara tumpukan-tumpukan batu itu muncul satu nona. Hai, kamu telah datang berkata nona itu sambil tertawa. Mereka itu tengah menantikan rekan-rekannya, mereka sudah tidak sabaran. Tanda petik. Terus dia menuju. Maka di sebelah kiri, di atas tumpukan-tumpukan batu, terlihat berbaris tujuh buah tengkorak. Entah dengan obat apa semua tengkorak itu direndamnya, semuanya mempunyai biji-biji matu dan kulit muka yang hidup. In Tiong terkejut ketika ia kenali Roman salah satu kepala orang itu, ialah kepala satu penunggang kuda yang telah melewati warung teh, sedang Tiat Pie Kim Wan dan Sam Ho A Kiam kenali kedua yang lainnya ialah pahlawannya Sule Etaika Mong Chin. Malah satu jago lagi mengenali juga satu kepala lainnya ialah kepalanya Hu Pang Chu atau ketua muda dari Hai Leong Pang. Dalam sedetik itu, semua pahlawan ini sudah lantas menduga bahwa ketujuh orang itu mestinya sudah datang di Tayowo untuk mencari Tio Tan Hong. Tetapi celaka, mereka, rubuh di tangan sinyonya tua dan puterinya itu. Tentu saja, mereka jadi sangat gusar. Karena mereka semua bernyali besar, dengan serentak mereka menyerbu ke dalam tumpukan batu itu, yang mereka tidak ketahui barisan rahasia petin to wadanya. Malah In Tiong, tanpa ayah lagi, sudah turut menyerbu juga. Dari dalam barisan segera terdengar suatu suara, yang disusul dengan munculnya seorang tua yang berkumis jenggot panjang terpecah tiga, yang tangannya menyekal Hiyecee, yaitu tempuling ikan, siapa lalu diturut oleh beberapa petani, yang semua bersenjatakan golok, tombak dan pacul, hanya mereka itu selanjutnya menghilang dan muncul dengan bergantian, secara mendadak. Tiapie Kim Wan gusar menampak gerak-gerik orang itu. Baiklah bekuk dulu si tua bangka dia berteriak. Tongteng Cungcu dengar suara besar itu, ia tertawa berkakakan, terus ia mendahului menyerang dengan tempulingnya. Dengan satu sampokan tongkatnya, tiapie Kim Wan tangkis tempuling itu, tetapi baharu satu gebrakan saja atau si orang tua telah melesat ke samping dan segera lenyap dari pandangan si kera emas lengan besi. Hanya, baharu sedetik, tiba-tiba terdengar sambaran angin di belakangnya si kera emas, atau segera terlihat munculnya si nona dengan sepasang goloknya. Nona ini menyerang dengan dasyat. Intiong maju akan tangkis serangan si nona, ia menggunakan tangan kosong. Sungguh liahai seru nona itu, yang terus lompat mundur, hingga ia lenyap pula. Sam Hoa Kiam lompat, menolongi Intiong mengejar nona itu, atau ia dicegat si nyonya tua, yang seperti tak ketahuan dari mana. Munculnya, dan dengan sepuluh jari tangannya, nyonya itu mencengkeram ke arah kepala. Sam Hoa Kiam terperanjat melihat sambaran orang itu, yang ia kenali adalah tipu silap Tai Lek Ong Jiao Kang, dengan lekas ia mainkan pedangnya, guna menangkis sambaran itu. Si nyonya tua lihat serangannya gagal, ia lantas menyusul dengan serangan lain. Ia berlaku sangat gesit, ia dibantu dengan saksama oleh kawan-kawannya, maka juga Intiong berdelapan seperti telah terkurung di dalam tin itu. Tujuh jago dari istana itu, bersama Intiong, adalah orang-orang liahai, akan tetapi mereka tidak kenal pet Tintou, mereka dipermainkan hingga mereka terlepas dari hubungan mereka satu dengan lain. Dengan begitu, tak dapat mereka perlihatkan kegagahan mereka. Intiong cerdas, ia lantas dapat melihat bahwa keadaan mereka telah menjadi kacau karenanya, segera ia teriak ke kawan-kawannya, perhatikan, mereka ada berdelapan, kita juga berdelapan, mari kita lawan satu dengan satu. Jangan kita kalutkan diri sendiri. Teriakan ini ditaati ketujuh pahlawan, mereka itu lantas mencari masing-masing satu musuh, maka itu, pertempuran segera berganti rupa. Pat Tintou adalah tin yang liahai, Sayang bagi Tongteng Cungcu, dia cuma tahu tiga bagian saja, karenanya tidak dapat dia bergerak dengan bebas, sedang di antara kawannya cuma dia sendiri, istrinya dan putrinya, yang cukup liahai untuk melayani musuh, yang lainnya bukannya tandingan setimpal dari pahlawan istana itu. Karena ini, walaupun musuh telah terkurung, mereka tidak menghadapi ancaman bencana langsung. Kedua pihak nampak berimbang. Adalah pada saat yang tegang itu, Intiong perlahan-lahan mulai mengerti kedudukan mereka, tapi justru Sam Hoa Kiam mendesak sinyonya tua, tiba-tiba muncullah Tan Hong dengan pedangnya yang hebat. Awas teriak Intiong, yang menjadi kaget. Sam Hoa Kiam dan Tiapie Kim Wan lantas kenali Tan Hong, yang pernah permainkan mereka, maka sekarang, kedua pihak saling berhadapan, mereka jadi mendongkol, keduanya maju dengan berbareng, menyerang si anak muda. Tan Hong putar pedangnya hingga terdengar suara menderu-deru, dengan itu ia layani kedua musuhnya. Ia bergerak-gerak sangat gesit, hingga baju putihnya berkibar-kibar di dalam tin itu. Ia melesat ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang, pedangnya selalu merupakan tusukan atau tikaman, atau ia main berkelit dari senjata-senjata lawannya itu. Kera berkelahi ini membuat kelima pahlawan jadi berpencar pula, cuma Intiong bertiga Sam Hoa Kiam dan Tiapie Kim Wan yang bisa menghadapi betul-betul musuh-musuhnya. Bagus teriak Tam Tai Keng Beng, yang kagum dan girang menyaksikan kera berkelahinya Tan Hong itu. Tong Teng Chung Chu pun girang sekali, ia dapat kenyataan si anak muda mengerti lebih banyak daripadanya tentang tin itu. Maka ia berseru, bagus, majikan tua ada turunannya. Pasti kerajaan Chiu yang besar akan bangkit pula. Sudah 80 tahun sejak Tio Suseng meninggalkan dunia yang fana akan, tetapi keluarga Tam Tai tetap memanggil ia sebagai Lao Chukong atau majikan tua, hingga Tan Hong pun dipanggil Xiao Chu atau majikan muda. Dengan majikan itu diartikan junjungan. Feng Hoa Siang pandai mengenai pet Tintou, ia mewariskan kepada Tio Suseng, dan Tio Suseng yang menghendaki keluarga Tam Tai melindungi harta bendanya, sudah memberikan pelajaran pada keluarga ini. Demikian, pengetahuan tentang tin turun kepada Tam Tai Tiong Goan, tapi melihat kepandayan Tan Hong, tidak bersangsi lagi ia bahwa si anak muda ini adalah junjungannya yang muda. Demikian ia perdengarkan seruannya secara gembira itu. Dengan nyeburnya Tan Hong dan Tam Tai kengbeng ke dalam medan pertempuran, suasana berubah dengan lantas, kalau tadinya kedelapan pahlawan istana menang di atas angin, sekarang mereka jadi terdersak, dari pihak penyerang, mereka menjadi pihak yang membela diri. Tam Tai kengbeng berlaku sangat gesit, ia menerjang ke segala arah, akan desak setiap pahlawan yang kena dipermainkan, Tan Hong membuat meti mereka itu seperti kabur dan kepala pusing. Pembela dari pintu Heng adalah Tam Tai Giokbeng, ialah adiknya kengbeng. Dia tadi kena terserangin Tiong hampir rubuh, hanya tubuhnya terhuyung, sekarang ia saksikan musuh yang balik diserang, segera dia lompat keluar dari pintu jagaannya. Encik, dia berteriak, mari kita kepung satu musuh ini. Tadi dia menghina aku dan dia tuding Ntiong. Kengbeng sambut adiknya itu sambil tertawa. Baiklah jawab ia. Kau injak letakian, maju ke letak kam, seranglah bagian kanannya dan ia sendiri segera maju ke letak Iiei, untuk menuju letak cin, lalu dengan jurus pehong koanjit sama dengan biang lalap putih menutupi matahari, ia menikam pemuda si In itu. Ntiong tangkis serangan itu, hingga pedang si Nona terpental, setelah mana, hendak ia melakukan pembalasan, atau mendadak di sampingnya berkelebat satu sinar hijau, karena dengan pedangnya, Giokbeng yang gesit itu sudah taat kata-kata kakaknya untuk menyerang dari arah kanan. Ke arah kanan ini, angin hebat dari kepalanya pemuda itu tak sampai pengaruhnya. Ntiong bertelit dengan lincah. Kengbeng juga berlaku sangat gesit, setelah tarik pulang pedangnya, ia menyerang pula, tikamannya mengarah muka, karena mana, Ntiong terdesak di antara dua tonggak batu, hingga ia cuma dapat berkelit pula. Tapi ia tetap dalam bahaya, karena sempitnya tempat, untuk berkelit pun sukar. Maka ia tetap terancam. Sebenarnya seorang diri Ntiong sanggup layani kedua nona tanpa kakak beradik itu, Kengbeng dan Giokbeng, tetapi kalau sekarang ia kena terdesak, itu disebabkan ia hadapi tin batu dan kedua nona itu sudah terlatih bertempur di dalam TN-nya itu. Memang sengaja mereka itu mendesak terlebih dahulu, baharu hendak mereka turun tangan. Dalam saat Ntiong terancam bahaya maut itu, tiba-tiba terdengar suara nyaring dari bentroknya dua senjata, di situ Tan Hang mendadak muncul dari arah samping, pedangnya dipakai menangkis pedang si nona, hingga pedang itu berubah arah tujuannya, dengan demikian Ntiong telah ketolongan. Inilah Kengbeng tidak sangka, ia menjadi sangat heran. Apakah yang kau lakukan dia tegur si anak muda? Kau pandang mukaku, luputkanlah tusukanmu kali ini, Tan Hang bilang. Kengbeng tetap heran, akan tetapi ia berlega hati karena ia tampak si anak muda mengawasi ia dengan wajah tersungging senyuman, sinar matanya anak muda itu pun seperti mengandung suatu maksud. Ia tarik pulang pedangnya, tidak lagi ia ulangi serangannya. Tong Teng Chung Chu juga turut menjadi haran. Siapakah perwira itu dia tanya. Dialah yang bilang bahwa aku adalah musuh besarnya, Tan Hang jawab suon rumahnya. Intiong mendongkol, ia gusar sekali. Siapa kesudian kau menaruh belas kasihan atas diriku, kata dia dengan nyaring. Keluarga kita berdua adalah musuh-musuh besar, di jaman ini, semasa kita masih hidup bersama, jangan kau harap bahwa permusuhan itu dapat disudah habiskan. Dan dengan kepalanya yang dasyat, pemuda ini maju menyerang. Tong Teng Chung Chu menjadi terlebih-lebih heran. Ia peroleh kesan, orang benar-benar memandang Tan Hang sebagai musuh besar, maka heran, kenapa Tan Hang itu sebaliknya senantiasa melindungi perwira itu. Tan Hang ulur tangannya yang kiri, kelihatannya ia bergerak dengan ayal, akan tetapi ketika ia kena tangkis tangan Intiong, perwira ini terkejut sendirinya. Hi, ia pun telah pelajari Tai Lekin Kong Chiu, ia kata dalam hatinya. Selagi begitu, ia mesti mundur tiga tindak, kedua tangannya dilintangkan satu dengan lain. Tan Hang juga mundur tiga tindak. Kakak Intiong, mundur adalah jalan utama, Tan Hang berkata. Tapi Intiong menjadi bertambah gusar. Siapakah kakakmu? Ia membentak. Dan kembali ia menyerang dengan tangannya yang lihai. Tan Hang lelakan diri. Hendak aku tanya kau, untuk apa kau datang kemari? Ia tanya. Kali ini tiap piyekimuan adalah yang campur bicara. Kau serahkan harta pendaman kepada kami, nanti kami pergi dari sini. Demikian si kera emas lengan besi dengan suaranya yang keras. Tapi ini adalah gertak belaka, yakni kata-kata untuk lindungi muka sendiri. Ia sudah lantas ketahui, dalam pertempuran ini, pihaknya tidak akan peroleh hasil, maka itu, ia minta harta pendaman itu sebagai pelabi. Tan Hang melenggakan tubuh, dia tertawa berkahkakan. Jadinya kamu datang untuk harta pendaman leluhurku dia. Tegaskan, mereka itu. Memang harta itu, aku niat menghadiahkannya kepada Raja dari Ahalabeng. Sekarang ada kamu yang hendak tolong mengambilnya, untuk membawanya, sungguh inilah jalan paling baik. Mendengar perkataan itu, kecuali Tam Tai Kenbeng, semua orang menjadi kaget. Xiao Chu, apa kau bilang? Tanya Tong Teng Chung Chu. Belum lagi Tan Hang menjawab, Inti Yong telah mendahuluinya. Pemuda ini yang masih gusar, kata pada pemuda si Tio itu, satu laki-laki terlebih baik mampus daripada terhina, maka itu, Tan Hang, kenapa kau berulang kali menghina aku? Dalam kemurkaannya itu, tak pernah Inti Yong hendak memahami Tan Hang, yang ngomong dengan sebenar-benarnya. Tan Hang tidak jadi gusar karena sikap orang itu. Apakah yang kau kehendaki supaya kau dapat mempercayainya ia tanya? Inti Yong tidak menjawab dengan perkataan, ia hanya menyahuti dengan kepalanya tiga kali beruntun, hingga Tan Hang repot mengelakkan dirinya. Pemuda ini mendongkol juga akan tetapi tak dapat ia turuti amarahnya itu. Ia mesti berlaku sabar. Dalam suasana sedang tegang dan sulit itu, selagi Inti Yong belum dapat menjawabnya, mendadak terdengar suara berisik di empat penjuru mereka, lalu dari pinggang gunung, di antara pohon-pohon dan batu-batu besar, tertampak munculnya banyak orang dengan putongan tubuhnya tak rata, ada yang kurus, ada yang gemuk, dan semuanya orang itu tengah mendatangi ke arah mereka. Segera juga Tan Hang lihat seorang dengan rambut merah seluruhnya, yang awut-awutan mumpuk di kepalanya, orang mana ia kenali sebagai Ang Hoat Yau Liong Kwee Hong, orang yang pernah main dadu dengannya. Tapi yang membuatnya ia terperanjat, adalah ketika ia kenali seorang lain yang tubuhnya tinggi tujuh kaki lebih, yang berhidung bengkung dan matanya kelabu, yang gegamannya sepasang kampak besar. Sebab orang itu adalah Kalutu, pahlawan nomor satu dari guru negara dari bangsa Watzu, yang kekosenannya, untuk di seluruh Watzu, cuma kalah setingkat. Dari Tantai Miming. Saking heran, ia sampai kata dalam hatinya, Kwee Hong adalah orang kepercayaannya Ong Chin, sekarang kenapa berdua mereka ini berada dan bekerja sama? Apakah mungkin bangsa Watzu sudah menyerang Tionggoan? Ketika Tiat Pie Kim Wan lihat rombongan itu, dia berteriak-teriak, bagus kamu telah datang. Pengkhianat Tiotan Hang justru ada di sini. Kwee Hang tertawa dingin, sembari maju mendatangi, ia memberi tanda kepada rombongannya, untuk mereka itu mengurung, tidak dikecualikan tujuh pahlawan dari istana berikut Intiong Sibu Conggoan, yang bertugas istimewa untuk keraja. Tiat Pie Kim Wan menjadi kaget sekali. Eh, eh, apakah kamu sudah tidak kenali kami? Dia berteriak-teriak pula, sekarang saking heran dan khawatir. Kami berdelapan adalah orang-orang Seri Baginda sendiri. Kwee Hang tertawa pula dengan sama dinginnya ketika ia berikan penyahutannya, dan kami, kami semua bukan suruhannya Raja kami, Hektometer. Lekas kamu serahkan harta pendaman serta peta buminya. Intiong menjadi sangat gusar. Apakah kamu berani mendurhaka dia tegur? Harta pendaman dan peta bumi itu adalah barang-barang yang dikehendaki Seri Baginda. Pergi kamu ke negeri Watzu, akan cari Seri Bagindamu itu dia jawab dengan Jumawa. Harta dan peta bumi itu adalah Hong Kong Kong yang menghendakinya. Dengan Hong Kong Kong itu, Kwee Hang maksudkan Sulaetai Kamongcin, Sidorna Kebiri. Intiong tercengang. Apa kau bilang di atanya? Bagaimana dengan Seri Baginda? Lagi-lagi Kwee Hang tertawa. Tidak apa-apa jawabnya, sembarangan. Angkatan perang Watzu sudah masuk ke dalam kota Ganbunkuan dan Raja Kamu sudah jadi tawanan bangsa Watzu. Tanda petik. Tan Hong segera mengerti segala apa, tanpa tunggu Intiong layani orang Sikwee itu, ia mendahului buka mulutnya. Kakak Intiong, insafkah kau sekarang katanya? Kita bergabung melawan musuh, itu yang utama. Lalu, tanpa tunggu jawaban pula, ia lompat maju akan segera serang Kwee Hang. Dengan tiba-tiba pun Intiong naik darahnya. Ia berseru dengan keras, ia lompat ke arah si orang asing, untuk lantas menyerang dengan kedua-dua tangannya, yaitu tangan kiri dengan kepalan, tangan kanan dengan goloknya, golok Ngo Hong Toan Buntu. Calutu gerakan sebelah tangannya untuk menangkis, atas mana, Intiong menjadi kesakitan dan kaget. Pecah telapak tangannya yang menyeka golok, tangan itu berdarah-darah, hingga hampir saja goloknya terlepas dari cekalannya. Tapi orang asing itu bukannya tidak menjerit. Dia telah menangkis dengan sepasang kampaknya, dia berhasil, tetapi pukulan Tai Le Kinkong Chiu dari Intiong juga membuat tubuhnya tersampok terpelanting. Bagus, anak, kau liahai demikian jeritannya. Sehabis itu, dengan kerahkan semua tenaganya, ia maju mengampak, untuk membalas menyerang. Ia berlaku sangat bengis. Kwe E Hang sebaliknya, karena ia kenal liahainya si anak muda, tidak berani tangkis serangannya Tan Hang. Ia berkelit, ia memutar tubuh, setelah itu baharulah ia balas menyerang. Tan Hang menyerang dengan ancaman belaka, begitu ia tampak gerakan lawan, ia berlompat berbalik, hingga di lain saat ia telah dekati calutu si orang asing yang kuat, untuk ditikam, di saat kampak kirinya mendesat Intiong, hingga karenanya, Intiong jadi terhindar dari bahaya. Mau atau tidak, diam-diam pemuda ini mesti bersyukur terhadap musuh besarnya itu. Calutu pentang lebar kedua matanya, kapan ia telah lihat tegas, siapa yang merintangi padanya. Ha, Tio Kong Chu, kiranya kau dia berseru. Kau bukan berdiam di Watzu, mengapa kau datang kemari, apa perlunya? Tan Hang balik menanya. Kau harus ketahui, di sini bukanlah tempatmu. Kau lekas pergi. Tapi orang asing itu tidak sedih pergi. Keluargamu telah sering terima budi besar dari raja kami, apakah benar kau berani berontak? Dia pun balik, tanya. Biarpun aku terbakar menjadi abu, aku tetap bangsa Tionghoa sahut Tan Hang. Tak mungkin aku bekerja untuk rajamu. Calutu menjadi gusar. Memang telah aku lihat kau berhati serong katanya. Sekarang teranglah sudah, kau lari pulang secara diam-diam ke negaramu melulu untuk jadi musuh kami. Hektometer-hektometer. Mari makan kampaku. Tan Hang tidak tunggu sampai ia diserang. Ia mendahului menyerang orang kosan dari wadzu itu. Dua kali ia mendesak dengan tikamannya. Calutu berkelit, dia mainkan kampaknya, yang bagaikan gunung taisan turun dengan berat ke arah batok kepalanya si anak muda. Tan Hang ketahui tenaga besar musuh, tidak mau ia adu kekuatan. Ia segera perlihatkan kegesitannya untuk mengimbangi orang kuat itu. Kekuatan Calutu tak disebawahan Tantai Miming, dalam hal lenteng tubuh, ia kalah dari Tan Hang. Maka itu, guna layani anak muda ini, ia ambil sikap memeladiri, sepasang kampaknya. Melindungkan tubuhnya. Hingga sinar pedang dan kampak saling berkilauan. Sampai di situ, terjadilah satu pertempuran yang kalut. Kwe Eh Hang datang dalam jumlah kira-kira empat puluh orang, mereka itu adalah orang-orangnya Ong Chin, diantaranya orang-orang Kang Ou dari Hek Toho, Jalan Hitam, malah juga orang-orang Hai Leong Pang yang turut dalam perebutan Kuai Wa Lim. Dengan jumlah yang lebih besar, bisa Kwe Eh Hang kurung lawannya. Tapi semua lawan adalah orang-orang pilihan, tidak mudah untuk segera dapat dikalahkannya, mereka ini cuma dapat dibikin mengeluarkan tenaga lebih banyak. Tio Tan Hong yang cerdik segera melihat suasana. Semua mundur ke dalam petin Tauwia berseru setelah ia layani dahulu untuk beberapa puluh jurus. Calutu tertawa bergelak. Semua barisan batu, apa dia dapat berbuat terhadap Ku katanya dengan Jumawa. Dan ia menyerang dengan kampaknya, membuat setumpuk batu gempur. Dua pahlawan istana maju, untuk kerintangi orang kuat dari Watshu ini, tetapi mereka tidak kenal petin Tauwia, mereka justru masuk ke pintu mati. Tan Hong kaget. Lekas mundur dia teriak-teriak. Calutu tidak mau memberi ketika, dia mendesak, kampaknya bergerak liahai dari kiri dan kanan. Dua pahlawan itu terdesak di antara tumpukan batu, mereka jadi tak leluasa bergerak, maka itu, ketika kampaknya Calutu turun dengan hebat, mereka tidak berdaya, tubuh mereka terkampak menjadi dua potong. Karena kemenangannya ini, orang kuat itu tertawa berkah-kahkan. Tiba-tiba ia rasakan desiran angin di berbokongnya, sambil memutar tubuh, ia menangkis ke belakang. Ia menangkis angin tapi berbareng dengan itu, ia dengar suara memberbet, ialah tanda dari ujung bajunya yang kena disabet robek pedang Tan Hong, sebaliknya, tubuh Tan Hong sendiri tak tertampak. Karena ini, ia memikir untuk lompat keluar. Tapi justru itu, kembali sinar putih dari pedang berkelebat, ia tampak Tan Hong dengan air muka berseri-seri muncul di kiri, dari antara tumpukan batu. Dengan sebat ia angkat sepasang kampaknya, guna menangkis dan teruskan menyerang juga. Tapi ia kalah sebat, lengan kirinya terlanggar ujung pedang hingga bajunya robek dan dagingnya mengucurkan darah. Tentu saja ia jadi sangat gusar, maka sambil berteriak, ia lompat akan mengampak pemuda itu. Tan Hong berada di antara tumpukan batu, ia dapat hindarkan diri, sebaliknya tumpukan batu yang menghalang di hadapannya menjadi gempur runtuh kena kampakan yang dasyat itu, batu hancurannya terbang berhamburan. Menggunai ketika itu, kembali Tan Hong menyerang, menikam pundak orang. Calutu hendak membalas menyerang tapi ia tidak berdaya. Dengan batu hancur berhamburan, sukar untuk ia melihat tegas tubuh si anak muda yang lincah. Ia pun terhalang oleh tin yang ia tidak kenal, sedang Tan Hong dapat bergerak dengan merdeka di antara pelbagai tonggak batu itu. Sesudah tiga kali kena tertikam, walaupun luka-lukanya tidak berbahaya, baharu calutu insyaf, percuma ia andalkan kampaknya atau tenaganya yang besar, maka itu, ia lantas lompat ke tempat yang lebih lega, untuk dari situ putar kampaknya guna bela diri. Tan Hong kenali ilmu silat calutu, yaitu dua jurus tipu yang digabung menjadi satu, di atas calutu mainkan soa toa haiteng. Sama dengan kembang salju menutupi kepala, dan di bawah kousie poangkin sama dengan pohon tua rubuh akarnya, ia biarkan orang bersilat sendiri, ia hanya tertawa terbahak-bahak, di lain pihak, ia berkelebatan ke sana-sini, untuk hajar lain lawannya, hingga ia berhasil melukai beberapa orang lagi. Akan tetapi karena musuh berjumlah besar, mereka tidak dapat dipukul mundur, sedang di pihaknya, dua lagi pahlawan telah terbinasa di tangan musuh itu. In Tiong, yang gunai tai lek kin kong ciu, telah perlihatkan liahainya pukulannya yang dasyat. Beberapa musuh telah rubuh binasa. Ia tengah berkelahi terus ketika ia tampak anghoatnyao liong kue ehang sedang didesak tongteng cungcu, sinaga siluman rambut merah itu mendatangi dekat padanya. Ia kenali si rambut merah itu, yang ia benci, maka dengan sekonyong-konyongnya tinggalkan lawan-lawannya sendiri, ia mencelat ke arah kue ehang itu, untuk segera menyerang dengan tangan kosongnya ke batok kepala orang. Berbareng dengan itu terdengar teriakan tan hong, awas, tangannya jahanam itu ada racunnya. In Tiong tahu teriakan itu ditujukan terhadap ia, ia terkejut, karena dalam keadaan seperti itu, tidak sanggup ia menarik pulang kepalanya itu. Kue ehang lihat orang menyerang padanya, dia menangkis dengan putar tangannya, yang dia buka kepalanya, hingga terlihat tegas telapak tangannya berwarna merah. Dengan segera kedua tangan bentrok keras, disusul dengan jeritannya anghoatnyao liong, yang lengannya kena terpukul parah dan patah seketika, hingga lengannya itu mesti dikasih turun tanpa ia berdaya. In Tiong juga menjadi kaget sekali. Dengan lantas ia merasakan tangannya pun kaku. Karena ini, bukannya ia menerjang terus tapi ia lekas-lekas mundur. Kakak in, empos semangatmu tan hong teriak ibu conggoan itu. Tahan nafas, jangan kasih hawa beracun naik melewati lenganmu. In Tiong berpaling kepada anak muda itu, lalu segera ia jatuhkan diri, untuk duduk numperah di tanah. Tio Tan Hang bersuara pula, Keng Beng, kau lindungi dia. Jangan izinkan musuh ganggu meskipun selembar rambutnya. Keng Beng pun menoleh kepada Tan Hang, untuk melirik, setelah itu dengan tidak bilang suatu apa, ia dekati In Tiong, untuk menjadi pelindung. Kwe Eh Hang sementara itu merasakan sakit bukan main, hebat akibat serangan Tai Lekin Kong Tiong dari In Tiong, rupanya ia tidak sanggup menderita lebih lama, maka tiba-tiba, dengan kesehatannya, ia rampas golok seorang kawannya terus. Dengan itu, ia tabas kutung lengannya yang terluka itu sebatas lukanya, setelah mana, seorang diri ia obati lukanya itu. Ia robek bajunya untuk membungkus lukanya. Aku tidak akan mati dia teriaki kawan-kawannya. Perhebat serangan. Semua orang heran dan kagum atas kegagahan si rambut merah ini, semua lantas berkelahi pula dengan hebat. Di pihak rombongan Kwe Eh Hang ini, kekurangan satu Kwe Eh Hang memang kurangnya satu tenaga yang berarti, tetapi itu tidak membuatnya mereka menderita kerugian sangat besar, itu tidak mengurangkan sangat kurungan mereka. Di pihak Tan Hong hal ada sebaliknya. Kurang satu inti yang sudah berarti kerugian besar, lalu ditambah dengan kengbeng, yang seperti ditarik pulang, karena nona ini mesti melindungi inti yang saja. Di mana jumlah mereka kurang, kehilangan tenaganya kengbeng besar sekali artinya. Kwe Eh Hang benar-benar ulet. Ia duduk numprah, tetapi ia masih punya sebelah tangan untuk terus pegang pimpinan, melanjutkan penyerangan, hingga ia berbalik menjadi berada di atas angin. Tan Hong mesti saksikan pertempuran yang tak selayaknya itu. Ia mengerti, kalau terus ia bertempur secara demikian, di akhirnya ia bakal nampak kerugian. Ia bersusah hati. Sejenak itu, belum tahu dengan care bagaimana ia bisa kalahkan musuh, untuk gempur pengurungannya. Ia telah berhasil merubuhkan lagi beberapa musuh, akan tetapi pihaknya sendiri, kembali rubuh satu jago. Pilihan dari istana dan dua cungteng. Keadaan nampaknya makin berbahaya untuk pihaknya. Di saat-saat dari kesukaran itu, tiba-tiba dari kejauhan terdengarlah suara seruling, mulanya sayup-sayup, lalu perlahan-lahan menjadi terang, ialah suara itu datangnya dari arah pohon-pohon bunga di lamping bukit. Seng angin telah membawanya suara itu, berikut suara nyanyian yang menimpali irama seruling itu. Siapakah yang ramai-ramai menyanyikan lagu-lagu Sohwaciu dan Hangciu? Bunga teratai tersiarnya sepuluh li, bunga kuihoa mekarnya tiga bulan. Siapa tahu, pohon-pohon adalah benda tak berbudi. Dia menyeret bagaikan sungai Tiangkang, menyebabkan kedukaan dari laksaan tahun? Ya, ya, dia menyeret bagaikan sungai Tiangkang. Dia menyebabkan kedukaan dari laksaan tahun? Halus tetapi terang nyanyian itu, tarikannya bagaikan tarikan penasaran atau keluhan. Kata-kata nyanyian itu justru adalah kata-kata tulisannya Tan Hang pada gambar lukisannya. Sejenak saja, bagaikan terkontakan hawa listrik, Tan Hang tercengang. Tapi ia tak usah terguguh lama atau menanti lama-lama. Segera juga dari antara pohon-pohon bunga, yang banyak bunganya, ia tampak munculnya satu nona remaja yang tangannya menyekal sebuah seruling pendek, tindakannya perlahan. Nona itu mengenakan pakaian warna mirip dengan airnya telaga, ujung baju dan celananya tertiup-tiup angin. Ia beroman cantik sekali, setimpal dengan tindakannya yang elok, hingga ia bagaikan seorang dewi. Terkejut Tam Tai Kengbeng menyaksikan nona itu, sedang ia sendiri adalah satu anak darah yang cantik manis, di dalam hati kecilnya, ia menanya, adakah dia dewi dari telaga tayo ini? Yang terbang naik ke puncak gunung ia menjadi malu sendirinya, sebab ia biasa merasa angku sekali dengan kecantikannya, sekarang ia kalah pamor. Beda daripada si nona Tam Tai itu, Tio Tan Hong, yang telah sadar dengan segera, sudah segera memanggil, adik kecil. Oh, seru Kengbeng, tertahan. Tak dapat ia mengatakan. Sesuatu, ia sudah lantas dapat merasakan suatu perasaan, entah perasaan apa itu. Pada matanya Inti Hong juga sudah lantas tampak suatu sinar terang. Datangnya si cantik secara mendadak itu, menyebabkan pertempuran jadi terlambat, karena semua orang, mau atau tidak, dengan sendirinya, sudah menoleh mengawasi nona itu. Ah, perempuan ini tentunya perempuan sesat. Seru kwee. Hang. Lekas membagi diri. Cegat kepadanya. Jangan kasih dia menyerbu. Si nona sendiri, sebaliknya tetap bungkam, hanya tindakan kakinya, yang perlahan, tak ia hentikan. Ia maju terus, tetap dengan perlahan. Semangatnya Tan Hong terbangun secara tiba-tiba. Dengan mendadak dia perdengarkan suitan panjang, berbareng tubuhnya pun mencelat, lompat dari batu yang satu kepada batu yang lain. Sambil berbuat demikian, ia terjang musuh-musuhnya. Dengan cepat ia telah melukai beberapa di antara mereka itu. Dengan waktu tidak lama, ia sudah lantas berada di luar kurungan di mana, dengan cepat ia lompat kepada si nona yang baharu datang itu, tangan siapa ia segera sambar. Ah, adik kecil serunya, kau pun datang juga. Tanda petik. Ia ada demikian bernapsu dan gembira, hingga ia melelahkan air mata. Si nona kibaskan tangannya, untuk lepaskan cekalannya si anak muda. Tetapi ia bukannya bergusar, ia bukannya tak menyukainya, ia hanya pakai tangannya itu untuk menghunus pedangnya. Seret demikian pedangnya itu bersuara. Mana kakak ku tanyanya? Nona ini adalah Inlui. Dia telah tiba di Kang Lam, wilayah selatan yang beda sekali daripada Tanah Utara, maka juga setibanya ia di sini, ia telah salin pakaian, tidak lagi ia menyamar sebagai satu pemuda. Maka menteranglah kecantikannya itu. Kakakmu terkurung di dalam tin itu Tan Hong beritahu. Marilah lebih dahulu kita pecahkan kurungan musuh, baru kita bicara. Kue E. Hang sementara itu sudah berhasil dengan pemecahan tenaganya. Dia telah tugaskan lima jago pilihan untuk kerintangi Tan Hong dan Inlui. Lima jago itu tidak kenal si pemudi, mereka memandang enteng pemudi itu, tiga di antaranya sudah lompat menerjang, mendahului dua yang lain. Dan si pemudilah yang mereka serang. Inlui sudah hunus pedangnya, dengan sebatia menangkis. Maka berkelebatlah suatu sinar pedang yang hijau, menyusul mana, nampak pula cahaya putih yang berkilau, dari pedangnya Tan Hong, ia mendahului sinar hijau itu, hingga kedua sinar, berbaling silih ganti. Dan dengan tergabungnya kedua sinar, yaitu kedua pedang, hebatlah akibatnya. Di mana dua jago yang lain pun telah tiba dengan cepat dan sudah lantas menerjang juga, dalam dua gebrakan saja, kelimanya rubuh semuanya, tanpa mereka sempat menjerit lagi, tubuh mereka bergulingan ke kaki bukit. Kwee Hang saksikan terjangan jago-jagonya, ia lihat kesudahannya pertempuran itu, ia menjadi sangat kaget. Bagaikan dua bayangan, Tan Hong dan Inlui sudah lantas tiba di dalam pet Tintou, keduanya sudah lantas beraksi. Ke kiri dan kanan tubuh mereka bergerak, dengan lincah serta rapi, merat. Perhubungannya. Di antara tonggak-tonggak batu mereka nyeplos sana dan nyeplos sini, bagaikan capung menyambar air atau kupu-kupu menembus bunga-bunga, sinar pedang mereka tak hentinya berkilau, berkelebatan. Tubuh mereka bagaikan berada di empat penjuru, di delapan persegi, kedua sinar pedang putih dan hijau bergulungan berpencaran, bergulungan kula. Kemana sinar pedang menyambar, di situ ada musuh yang terluka atau rubuh, maka juga, dalam tempo yang cepat, orang-orangnya Ang Hoat Yau Liyong telah menjadi berkurang lebih daripada separuhnya. Calutu menjadi bermata merah bahna murka dan mendungkolnya. Ia lompat menerjang, ia mengampak Tan Hong dengan sepasang kampaknya. Tio Tan Hong tertawa, tangannya yang menyekal pedang diputar dari kiri ke kanan, sedang pedangnya Enlui, yang bergerak berbareng, digeser dari kanan ke kiri. Maka bersatulah kedua pedang. Dan terdengarlah satu suara keras dan nyaring, atau kedua kampaknya Catutu telah tertangkis terpental, hampir terlepas dari cekalan, sebab telapak tangan si pemilik kampak dirasakan sangat sakit, telapak tangan itu bermandikan darah. Calutu sangat agulkan kekuatannya, dia jumawa sekali, sekarang insyaflah ia, sepasang pedang dari kedua lawannya itu nyatalah ada jauh terlebih hebat daripada sepasang kampaknya itu. Tan Hong pun kagum akan menyaksikan kampak lawan tidak terpental terlepas. Ia lantas tertawa pula. Nah, marilah sambut lagi ini seru dia kepada lawannya itu, lalu sambil miringkan sedikit tubuhnya dari arah samping, ia menikam. Catutu masih sanggup tarik pulang sepasang kampaknya, masih kuat ia menyekal senjatanya itu, untuk menangkis serangan. Kalau tadi ia yang menyerang, sekarang ia jadi si pembela diri. Ia memecah kampaknya, ke atas dan ke bawah, dengan tipu silat Cietian Wat'e, atau menundukkan langit, menggores bumi, di atas ia menangkis untuk bela diri, di bawah ia membabat ke arah kaki. Berbareng dengan itu, juga pedangnya In Lui bergerak, mengimbangi gerakan pedangnya Tan Hong, maka setelah keempat senjata bergerak berbareng, terdengarlah pula suara nyaring dari bentroknya kedua pasang senjata itu. Begitu hebat kampaknya Calutu, kedua kampaknya turun terus, mengenai tonggak batu, hingga tonggak itu gempur, batunya hancur, terbang berhamburan. Tapi Tan Hong berdua In Lui, telah berkelit diri. Kau pergilah pulang demikian suara si anak muda, setelah ia maju pula dengan satu lompatan pesat, hingga ujung pedangnya segera dapat diarahkan ke bebokong musuh, ke arah urat besar. Calutu segera perdengarkan jeritan keras, berbareng dengan terlepas dan terlemparnya sepasang kampaknya, ia menyemburkan darah hidup dan dalam mulutnya, lalu dengan terhuyung-huyung tubuhnya rubuh ke tanah, tanpa bergerak lagi. Melayanglah jiwanya. Kwe Eh Hang yang melihat itu, kaget bukan main, hatinya menjadi ciut. Sekarang tak ingat lagi ia kepada tugasnya memegang pimpinan, malah melupakan lengannya yang sakit, ia ulur tangannya yang saptunya pula, ditempel kepada tanah, untuk ia kerahkan tenaganya mengenjot diri, untuk berlompat jumpalitan, untuk setelah itu, mencari jalan menyingkirkan diri. Ia gunai kedua kakinya dan tubuhnya juga, ialah habis berlompat, ia bergulingan. Kemana kau hendak kabur bentak tamtai kengbeng, yang lihat aksi musuh itu? Sambil berseru, si nona berlompat, pedangnya menuding ke arah musuh, tepat menancap di dada ujungnya tembus ke bebokong, hingga si naga sakti rambut merah tak dapat bernafas terlebih jauh. Lagi sejenak, maka berhentilah pula pertempuran yang dasyat itu. Di pihak Kwe Eh Hang, orangnya habis musnah. Di pihak Tan Hang, empat pahlawan istana binasa dan satu terluka. Syukur bagi Tiat Pie Kim Wan dan Sam Ho A Kiam, mereka tidak kurang suatu apa. Pada pihaknya Tong Teng Chung Chu ada kerugian beberapa orang binasa dan luka. Dengan tidak membuang tempo lagi, Tan Hang ajak In Lui lari kepada In Tiong yang terluka parah, mereka lihat anak muda itu separuh meram, dan tangannya bengkak seumpama lodong. In Lui lantas bercucuran air mata. Koko dia lompat kepada kakaknya itu. Tan Hang segera maju menghampirkan. Adik kecil, adik kecil Tan Hang berkata, biarkan kakakmu beristirahat. Mari kita gendong dahulu ia, untuk dibawa pulang ke rumah. Tanda petik. In Lui sangat menyayangi kakaknya itu, ia berkhawatir, dari itu, ia seperti tidak gubris nasihatnya Tan Hang itu. Syukur bagi In Tiong, dia telah dapat empos semangatnya, bisa ia menahan napas, walaupun lengannya parah, namun racun, tidak berhasil mendesak sampai ke hati. Koko, bagaimana kau rasa In Lui? Tanya kakaknya itu. Toa. Tan Hang, apakah lukanya kakakku ini berbahaya? Sin Ona tanya kakaknya, lalu tanpa tunggu jawahan, ia balik menanya Tan Hang, yang hampir saja ia panggil Toaku. Memang telah biasa ia menggunakan kata-kata Toaku itu, hanya sekarang dihadapan In Tiong dan beberapa orang lainnya, tiba-tiba ia merasa likat. Karena menyebut nama Tan Hang itu, dengan sendirinya wajahnya menjadi bersemu dadu. Tidak, tidak apa-apa, Tan Hang jawab. Hanya terlebih baik biarkan dia beristirahat. In Tiong sendiri telah tidak jawab adiknya itu, sewaktu ditanya, dia tengah memejamkan mata, ia seperti tak sadar akan dirinya. Baharu kemudian, mendadak ia buka kedua matanya. Kau siapa? Ia balik tanya adiknya. Koko, akulah adik kandungmu, In Lui jawab. In Tiong lirik Tan Hang, lalu ia tertawa dingin. Kau adik kandungku? Apakah kau tidak keliru kenali orang? Ia tanya adiknya. In Lui menangis. Koko, kau tega, kata dia. Betapa sengsara aku mencari kau. Tanda petik. Adakah aku mempunyai adik perempuan yang sedemikian baik hatinya? In Tiong masih mengejek. Memang aku adalah adik kandungmu, Seng adik bilang. Jikalau kau tidak percaya. Bukti apa kau ada punya kakak itu tanya, keras. In Lui kertek giginya, tangannya merogok ke dalam sakunya dari mana ia keluarkan surat wasiat kulit kambing yang bertuliskan dengan darah. Koko, kau lihat ini ia kata. Dua saudara ini memang masing-masing ada punyai separuh dari surat wasiat itu, itu adalah bukti paling kuat. In Tiong lirik surat wasiat itu, lalu ia lirik juga si Nona. Ia lihat dua butir air matu jatuh dari kedua matanya adik itu. Hektometer, katanya, masihkah kau ada punya muka untuk keluarkan surat wasiat Tengkong? Tahu sudah In Tiong akan adiknya ini tetapi sengaja ia bawa sikapnya itu, untuk paksa si adik keluarkan surat wasiat itu. Sakit rasanya hati In Lui, tetapi karena sikap panah dari kakaknya ini, ia tidak jadi menangis, air matanya tak mengucur terlebih jauh. Sehabis mengejek adiknya itu, In Tiong pandang Tengkong, sekonyong-konyong ia angkat tangannya untuk menuding. Di saat ia hendak buka mulut, untuk mengatakan sesuatu, sekonyong-konyong juga Tengkong berlompat, dengan jari-jari tangannya yang kuat bagaikan tombak cagak, ia totok lengannya In Tiong itu. In Lui kaget bukan kepalang. Hai, kau berbuat apa? dia tanya. Tan Hang belum menjawab, atau In Tiong sudah menghela nafas. Tio Tan Hang, tidak usah kau berlaku baik hati, tak usah kau berpura-pura, ia kata. Aku, walaupun aku mesti terbinasa, tidak nanti aku kesudian menerima budi kebaikanmu. Tanda petik. Mendengar ini, In Lui lantas insyaf. Nyatalah Tan Hang bukan serang kakaknya itu, yang sedang sakit dan tidak berdaya, tapi Tan Hang justru menggunakan kepandainya untuk tolong seng kakak. Serangan itu adalah semacam pukulan untuk mencegah jalan darah, guna mencegah racun menjalar naik. Adik kecil, marilah kita lekas pulang Tan Hang, kata tanpa mempedulikan sikap kasar dari si bu conggoan. Mari, mari, kita, bicara. Dan dengan ulur tangannya, ia tarik tangan baju si nona. In Lui melirik kepada kakaknya, lantas ia putar pergelangan tangannya, dengan begitu loloskan cekalannya si anak muda. Mukanya menjadi pucat pias, ia berdiri tanpa sepatah kata. Tan Hang jadi sangat bersusah hati, ia pun jengah, maka dengan membungkam ia menjauhkan dirinya. Tam Tai To Anio, yang sejak tadi berdiam saja, menggileng kepala. Tam Tai Keng Beng jadi sangat heran, hingga di dalam hati kecilnya, berkata, jikalau kata-kata Tan Hang yang aku dengar di dalam guha, terang sekali dia sangat terat hubungannya dengan nona ini, mestinya si nona adalah jantung hatinya, maka heran, kenapa nona ini bersikap begini tawar terhadapnya? Sambil berpikir demikian, Keng Beng menoleh kepada Tan Hang, justeru si anak muda angkat tangannya, menggape kepadanya. Dengan hati bimbang, nona Tam Tai menghampiri anak muda itu. Tan Hang tunggu orang telah datang dekat sekali padanya, ia berkata dengan perlahan, lukanya Intiong bercampur racun tangan lihai, luka itu tidak dapat dia mengobatinya sendiri. Aku ada punya obat mustajab warisan leluhurku, hendak aku ajarkan kau kera mengobatinya, untuk kau obati dia hingga menjadi sembuh, sambil berkata Tan Hang sambil serahkan obatnya yang lantas diterima oleh Keng Beng. Siapakah nona itu? Keng Beng tanya. Tan Hang menyeringai ketika ia jawab, aku adalah musuh dia nona Tam Tai melengat. Apa? Dia itu musuhmu? Ia tanya. Bukan. Akulah musuh dia sahut Tan Hang. Oh, bukan. Dia anggap aku adalah musuhnya. Kalau begitu, kenapa tidakkah sendiri yang obati di anona Tam Tai tanya? Ia masih heran. Tidakkah dengan begitu, permusuhan dapat dibikin habis? Tan Hang tertawa. Aku justru tidak ingin dia ketahui bahwa akulah yang menolongnya, ia jawab. Aku tak ingin nanti dia mengatakan, aku tolong dia justru dia tengah terancam bahaya maut, supaya aku jadi melepas budi terhadapnya. Sementara itu Tong Teng Chung Chu sudah lantas suruh satu orangnya gendongin Tiong untuk dibawa pulang. Ketua Tong Teng San Chung ketahui pentingnya waktu, jadi tak dapat mereka berdiam lama-lama di dalam tin itu. In Lui lantas berjalan mengikuti, tapi satu waktu ia menoleh ke belakang, maka matanya segera bentrok dengan satu pemandangan yang membuat hatinya tergerak. Ia tampak Tan Hang jalan berendeng dengan kengbeng, pemuda dan pemudi itu tengah berbicara satu dengan lain, muka mereka dekat sekali satu pada lain, hingga mulut si anak muda bagaikan nempel kepada rambut di samping kupingnya si nona. Mereka pun bicara sambil tertawa-tawa, agaknya mereka tengah bergurau. Tak keruan rasa hatinya nona ini. Baiklah, kau tidak pedulikan aku, aku juga tak akan pedulikan kau pikirnya, bila diumpamakan saja sebagai orang yang belum pernah kenal satu pada lain, kita berpisah saja, habis perkara. Tanda petik. Tiba-tiba saja muncul kesedihannya si nona, tanpa dapat ia pertahankan lagi, air matanya turun mengetes. Nona, luka kakakmu tidak berbahaya, berkata Tong Teng Chung Chu, membujuk. Jangan kau menangis. Tanda petik. Ketua rumah ini tak tahu hati orang, ia menyangka si nona khawatirkan keselamatan jiwa kakaknya, maka itu ia menghiburkannya. In Lui berdiam, ia seperti tidak mendengarnya. Ia sekarang menangis dengan terseduh-seduh. Ketika di akhirnya orang sampai di Tong Teng San Chihung, itulah waktunya asap mulai mengepul dari dapurnya setiap rumah. Tong Teng Chung Chu pernahkan In Tiong dalam sebuah kamar bersih dan sunyi, ia tugaskan satu orangnya untuk menjaga dan melayaninya. Di lain pihak, ia perintahkan lekas mensajikan barang hidangan. Tiapie Kim Won dan Ho Asam Kya menjadi tak enak hati. Chuan rumah sangat manis budi dan ramah tamah sekali, ia juga tidak hendak sebut-sebut halnya mereka itu datang untuk mencari harta simpanan. Selagi bersantap, dua orang itu mengaturkan terima kasih kepada Tan Hong yang telah tolongi mereka. Tak lama sehabis dahar, semua orang undurkan diri untuk beristirahat. Tam Tai Keng Beng taat di pesan Tan Hong. Sehabis bersantap, seorang diri ia pergi ke kamar In Tiong. Dari luar kamar ia sudah tampak sinar api, yang memperlihatkan bayangannya In Lui. Ia hentikan tindakannya di muka pintu. Koko, kakek kita bukanlah dia yang mencelakainya, begitu ia dengar nona In bicara kepada kakaknya. Tentang itu, Ie Kokyo sudah membicarakannya dengan jelas sekali. Maka itu, sakit hati itu baiklah jangan dibalas lagi. Habis apa kau hendak bilang tentang sakit hati selama 20 tahun kakek mesti menggembala kuda terdengar In Tiong, Seng Kakak. Itulah perbuatan ayahnya, In Lui bilang. Memang perbuatan itu tidak selayaknya. Itu juga bukannya suatu permusuhan yang hebat sekali, In Tiong tertawa dingin. Pandai kau membelai musuh katanya, tajam. In Lui lantas menangis. Koko, katanya, tertahan. Apa Seng Kakak bilang? Gadisnya keluarga In dilarang tidak bersemangat jantan. In Lui gigit giginya atas dan bawah, ia seka kering air matanya. Koko, gurumu sendiri pun mengatakan bahwa Tio Tan Hang itu adalah orang kaum kita, berkata ia, sungguh-sungguh. Yang mesti diutamakan adalah musuh luar, musuh asing, maka segala apa yang dapat disudahi, baiklah dibikin habis saja. Tanda petik. Berulang kah In Tiong perdengarkan suara tawarnya, hektometer. Hektometer kemudian dengan tiba-tiba, ia kata dengan keras, aku tahu kau memang cintai bocah Siti itu. In Lui sudah pertahankan sedapat-dapat untuk tidak menangis, tetapi mendengar suara kakaknya itu, ia menangis pula menangis dengan merasa malu dan mendongkol. Siapa bilang aku cinta kepadanya di atanya dengan keras. Dia. Kau cinta dia? Baik. Kau tidak cinta dia pun baik kakak itu memotong. Tapi, pendek kata, aku larang kau menikah dengan dia. Dia pun telah punyakan orang yang dia penujui In Lui berseru. Seumurku, tidak akan aku menikah, maka tak usahlah kau capokan hati untukku. In Tiong melengak. Ia juga mendengkol. Di dalam hati kecil, ia kata, kiranya karena kau tidak dapat menikah dengan Tan Hong, kau jadinya tidak sudi menikah. Sebenarnya hendak kakak ini tegur adiknya itu, atau ia lihat kedua mati adiknya merah, ia jadi batal sendirinya. Sesaat itu ia ingat bahwa adik ini adalah adik satu-satunya, sedang pertemuan mereka ini adalah yang pertama sejak perpisahan mereka belasan tahun. Ia menjadi tak tega hati. Di akhirnya, ia menghela nafas sendiri. Adalah di saat itu, mereka dengar suara pintu berkeletek, disusul oleh suara batuk-batuk perlahan, lalu daun pintu terpentang, tertolak dari luar, dari mana terlihat Nona Keng Beng bertindak masuk. In Lui jengah sendirinya. Baharu ia bicarakan Nona itu, sekarang si Nona sendiri muncul. Tapi ia paksakan hati, untuk menyambutnya sambil tertawa. Terima kasih, Nona, kata In Tiong. Sebenarnya tidak berani aku mengharap kedatanganmu ini. Nona tamtai berlaku polos. Mari izinkan aku lihat lukamu, ia kata, langsung. Lukaku tidak berarti, terima kasih untuk perhatianmu, kata pula In Tiong, Lui, tolong kau antarkan Nona ini. Sebenarnya mendongkol Keng Beng melihat sikap dan mendengar perkataan In Tiong itu, akan tetapi ia dapat atasi dirinya. Ia melirik, ia lantas bawa sikap seperti tak terjadi sesuatu. Malah ia tertawa-tertahan. Benarkah tidak apa-apa tanyanya, masih tertawa. Cobalah kau menyedot nafas, ingin aku lihat. Tadi In Tiong bentrok sama adiknya, karena bangkitnya kemurkaannya, lukanya kamu tanpa ia merasa, racun bekerja. Maka itu, waktu ia menarik nafas, ia merasakan dadanya sesak, ia pun ingin tumpah-tumpah. Keng Beng lihat itu, segera ia kata, jikalau kau tidak obatilu kamu ini, kau tak akan dapat lewatkan malam ini jam 12. Untuk satu laki-laki, walaupun ada dibilang, dia pandang kematian bagaikan berjalan pulang, akan tetapi kematianmu secara begini, sungguh-sungguh sangat tidak berharga. Kalau aku, hektometer, tidak nanti aku sudi menjadi laki-laki semacam itu. Tanda petik. Mendadak wajahnya In Tiong menjadi pucat pias. Ia rasakan lukanya mendatangkan rasa sangat sakit yang sangat. Nona Tantai, tak dapatkah dia diobati In Lui tanya Nona rumah. Aku hanya khawatir kakakmu menolak orang hingga satu li lebih sahut keng Beng. Penyahutan ini ada mengandung dua maksud, satu menyindir In Tiong, dan kedua, mengenai juga penolakan In Tiong itu untuk Tan Hong. In Tiong tidak menginsafi itu, ia kata, terima kasih, Nona. Di sini aku telah menjadi tetamumu, sebenarnya tidak berani aku, membuatnya kau berabe. Tanda petik. In Lui sebaliknya mengarti akan maksud kata-kata itu. Kiranya Tan Hong telah bicara segala apa kepada Nona ini. Tanda petik. Pikirnya, ia jadi berduka. Tapi di sini ada mengenai keselamatan kakaknya, suka ia menindas perasaan hatinya. Maka ia kata, jikalau Nona dapat menolong kakakku ini, kita berdua saudara akan bersyukur tak habisnya. Tak usahlah kamu bersyukur, bilang Nona Tam Tai, yang sebenarnya hendak mengatakan, sudah cukup untukku asal kau tidak benci dan mencaci aku, tiba-tiba ia merasa seperti melihat Tan Hong lirik ia, maka pikirnya terlebih jauh. Perlu apa aku melukai hati kekasihnya ia lantas lirik pula In Lui, di dalam hatinya dengan menyesal ia kata, nyatalah Nona ini ada jauh terlebih beruntung daripada aku. Segera Nona ini keluarkan obatnya, yang ada dua rupa, yaitu satu untuk dimakan, satu lagi untuk dipakai di luar. Ia juga membekal sebilah pisau perak serta segumpal kapas. Enciit, kau tolong bantu aku, ia mohon kepada In Lui. Tangan baju In Tiong segera digulung naik. Tempat yang luka, yang bengkak, lantas digurat dua kali, merupakan segi empat. Kemudian, dengan cekal lengan orang, Nona Tam Tai gunai jari-jari tangannya akan menekan, atas mana, dari luka guratan itu sudah lantas mengucur keluar darah yang hitam, yang berbau bacin. Sebat bekerjanya Nona rumah ini. Setelah merasa darah sudah keluar cukup, ia sekai luka itu untuk bersihkan darahnya, lalu ia memborahkan obat, yang lebih jauh ia tutup pula dengan kapas untuk terus dibalut. Lengan In Tiong itu sebenarnya kaku dan baal, tidak mendatangkan rasa sakit, akan tetapi setelah perawatannya kengbeng itu, sebentar kemudian, anak muda ini merasakan tekanan, atau pencetan, sepuluh jari si Nona, membuatnya ia merasa sakit sedikit, sakit-sakit enak. Selama di gurun pasir utara, jarang In Tiong melihat Nona-Nona remaja, sekarang ia menghadapi Nona ini, yang cantik manis luar biasa, tanpa merasa hatinya tergerak, jantungnya berdenyut dan goncang bagaikan berlompatan. Kulit mukanya pun ia rasakan panas sendirinya. Budimu yang sangat besar ini, Nona, tidak nanti aku melupakannya, kata ia akhirnya. Menyesal aku telah membuatnya kau bercape lelah. Tanda petik. Tam Tai Kengbeng tidak angkat mukanya ketika ia berikan penyahutannya, aku lihat kau adalah satu laki-laki sejati, mengapa sekarang kau bawa sikapmu sebagai satu Nona pemaluan? In Tiong adalah satu laki-laki, jikalau di waktu-waktu biasa ada orang mengatakan ia bersifat bagaikan perempuan, ia tentu akan gusar, sebab ia anggap itu suatu penghinaan besar, tetapi sekarang Tam Tai Kengbeng yang mengatakan itu, sebaliknya, ia jadi merasa sangat senang. Begitulah ia merasa mukanya panas. Terima kasih, En Cie, kata In Lui setelah Nona itu selesai dengan tugasnya. Biarlah selanjutnya aku yang merawati kaku-kaku ini. Memang niat Kengbeng, sehabis mengobati, hendak ia lantas undurkan diri, maka ketika mendengar perkataan itu, ia tinggalkan sisa obat, ia berikan petunjuk terlebih jauh, setelah kesemuanya itu, tanpa mengucap sepatah kata, cuma dengan manggut perlahan kepada Nona In itu, ia bertindak pergi. Heranin Lui menyaksikan sikap itu. Nona ini datang untuk menolongi, kenapa sikapnya begini dingin ia berpikir. Mungkinkah dia telah dengar perkataan-perkataanku tadi? Tanda petik. Karena ini, ia menjadi merasa kurang tenang. Intiong tunggu sampai suara tindakan kaki orang mulai lenyap, baru ia buka mulutnya. Nona tamtai itu baik sekali bilangnya. Pada sinar matanya pun nampak tanda bahwa ia merasa puas, sinar matuk itu bersorot halus. Mendengar ini, melihat sinar matuk kakak itu, hati In Lui tergerak. Segera teringat ia akan pertemuannya tadi dengan Tan Hong. Ia pandang kakaknya itu, hendak ia bicara, atau ia batal sendirinya. Intiong lihat wajah adiknya itu, kelakuan mana agak luar biasa, ia menjadi haran. Bibir adik itu sudah hendak bergerak, lalu urung. Sinar mati adik itu pun yang semula bercahaya, lalu guram. Nampaknya adik itu berkulatir atau tegang. Paras adik itu mendatangkan rasa kasehan orang. Nona tamtai di lain pihak sudah berjalan terus, ia melintasi lorong, ia mutar ke gunung-gunungan palsu, dari mana ia hendak langsung pergi kepada Tan Hong, untuk melaporkan bahwa tugasnya telah selesai. Tan Hong tetap bertempat di dalam kamar indah di tengah empang teratai itu. Ketika itu Seng Rembulan dari tanggal muda baharu saja mulai muncul, menyinari bunga teratai, membuatnya suasana di situ sangat tenang. Ketika itu si pemuda tengah menyenderkan tubuh kepada Loneng. Ia mengenakan pakaian serba putih, yang putih mulus bagaikan salju. Matanya memandang jauh ke depan, dari mulutnya terdengar suara bersenanjung perlahan. Keng Beng menghentikan tindakannya ketika ia dengar suara orang, yang telah terbawa angin. Ia mengawasi sambil memasang kuping. Yang disuarakan itu adalah Syair Lin Kang Sian, atau Dewi turun ke sungai dari Lokian Ie dari negeri Hou Siok, Siok belakangan, dari jaman Gergo Tai. Tam Tai Keng Beng kenal Syair itu, di dalam hati kecilnya, ia kata, dia pinjam Syair itu, inilah sangat tepat. Tepat tempatnya, tepat suasananya. Dari telaga ini ia memandang ke selatan, di sanalah kota Sohwachiu. Kota Sohwachiu itu dahulu adalah tempat letaknya istana Tio Suseng, hanyalah sekarang, istana itu telah menjadi tanah belukar, gempur temboknya, lebat lumut dan rumputnya. Pantas dia teringat akan itu semua. Tanda petik. Setelah berdiam sejenak, nona ini berpikir pula, dia mengenangkan negaranya begini rupa, toh dia hendak serahkan peta buminya dan harta pusakannya kepada musuh dari leluhurnya, yaitu Kaisar Ahalabeng, sikapnya dan perbuatannya itu, sungguh ada hal yang ganjil. Tanda petik. Selagi ia bagaikan melamun, nona ini dengar lebih jauh suara orang, yang diakhiri tangisan sesegukan. Ia menjadi heran sekali. Tidak ia sangka, pemuda yang gemar tertawa itu pun bisa menangis. Ia turut menjadi terharu. Tapi, sehabis menangis, tiba-tiba Tan Hong tertawa, akan akhirnya dia bersenanjung pula, tali baju menjadi longgar, tidak aku menyesal, untuk dah aku menjadi kurus layu, aku pun puas. Apakah yang hendak dibuat duka? Ya, adik kecil, adik kecil, walaupun kau menyiksa pula padaku, tidak nanti aku gusar dan sesalkan kau. Tanda petik. Mendengar itu, Kengbeng menjadi tidak keruan rasa, perasaannya pun menjadi campur aduk. Ia berduka. Ia tersadar dengan terkejut ketika kemudiannya tampak bayangan bunga telah bergeser, sedang dari luar pekarangan, ia dengar suara kentonang, yang berbunyi tiga kali. Tidakkah ia datang ke situ untuk memberi laporan kepada Tan Hong? Kenapa ia berdiam saja di tengah jalan, seperti ia takut menemui Tan Hong itu? Nyatalah sangat sekali cintanya ia terhadap In Lui, ia berpikir. Untuk In Lui itu, ia rela menderita. Seandainya ada lain orang yang menyinta aku seperti cintanya dia itu, oh, mati pun aku puas. Ah, sayang sekali mereka ada dari keluarga-keluarga yang saling bermusuh. Intiong ada demikian berkeras hati, bagaimana nanti?